Cersil api di bukit menoreh jilid 279. Raras tidak menjawab. Tetapi dari sorot matanya nampak bahwa ia tidak yakin akan kata-kata Raden Teja Prabawa dan bahkan kata-kata ibunya. Raden Teja Prabawa sendiri masih saja berdiri termangu-mangu menanggapi sikap Raras. Namun nyiranggalah yang kemudian mempersilahkan duduk. Raden Teja Prabawa pun kemudian duduk di sebelah wacana. Tetapi ia tidak segera dapat menyatakan sesuatu. Suasana menjadi hening dan kaku. Dalam pada itu, seperti orang yang mengigau Raras berkata perlahan-lahan hampir tidak terdengar, Waktu itu aku melihat orang-orang yang tidak aku kenal telah merebutku dari tangan orang-orang yang mengambil dan kemudian menyekapku. Aku telah dipertukarkan dengan Raden Antal. Raras mengingat-ingat. Lalu katanya, ya, aku didorongnya supaya aku berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain. Sedangkan Raden Antal dari ujung yang sebaliknya, tiba-tiba suara Raras bagaikan tertelan. Yang terdengar kemudian adalah isaknya yang tertahan-tahan, orang-orang itu telah membebaskan aku. Aku tidak tahu bagaimana terjadinya sehingga akhirnya ayah datang menjemputku setelah terjadi perkelahian-perkelahian yang tidak aku mengerti. Namun seorang di antara mereka telah melindungi aku dan mengusir orang-orang yang masih ingin menangkapku. Sudahlah, berkata ibunya, semua sudah lewat. Kau telah aman di rumah. Rumah ini masih tetap dijaga sekelompok prajurit selain ada ayahmu dan wacana. Tetapi bukankah aku tidak akan dijaga prajurit untuk selama-lamanya? Bukankah itu berarti bahwa aku memerlukan seorang pelindung yang akan dapat melindungi aku tanpa prajurit-prajurit itu? Ibu bertanya Raras. Jangan kau pikirkan sekarang, Raras. Kau harus berusaha untuk membuat hatimu sendiri tenang. Kau singkirkan perasaan takut dan cemas. Apalagi kecemasan. Bagi masa depan yang jauh, berkata ibunya sambil mengusap rambut anak gadisnya. Raras mengangguk kecil sambil menjawab, Ya ibu, aku mengerti. Aku akan berusaha untuk tidak selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan itu. Nah, biarlah ibu pergi ke dapur Raras. Di pendapat ada beberapa orang tamu. Biarlah Raden Teja Prabawa dan wacana menemanimu dahulu. Raras mengangguk kecil, sementara ibunya pun segera bangkit dan meninggalkan bilik itu sambil berkata, silahkan ger, Raras masih belum tenang benar. Jika ia banyak istirahat, maka keadaannya akan segera baik kembali. Terima kasih Nyirangga, jawab Teja Prabawa ragu-ragu. Nyirangga pun kemudian telah pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman bagi tamu-tamunya. Sementara Teja Prabawa berada di dalam bilik itu bersama wacana yang menunggui Raras. Namun Raras ternyata masih saja berdiam diri. Matanya memandang atap di atas pembaringannya. Raras, Desis Raden Teja Prabawa kemudian, bukankah kau tidak apa-apa? Maksudku selama kau berada di tangan orang-orang jahat itu. Raras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia justru bertanya, apakah yang kakang mas maksudkan? Maksudku, kau tidak diapa-apakan oleh mereka, jawab Teja Prabawa. Wacanalah yang kemudian menjelaskan, maksud Raden Teja Prabawa, bukankah kau tidak disakiti? Aku disakiti. Tubuhku dan hatiku, jawab Raras. Apa yang telah terjadi atasmu Desak Raden Teja Prabawa? Mereka adalah laki-laki kasar. Tetapi kenapa kakang mas tidak berbuat apa-apa Desak Raras pula? Aku telah pergi ke tanah perdikan menoreh, Desis Teja Prabawa. Aku sudah berusaha agar Rara Wulan bersedia menuruti keinginan Raden Antal sehingga kau dibebaskannya. Tetapi Wulan memang keras kepala. Itukah yang kau lakukan? Kau sampai hati mencoba untuk mengorbankan adikmu sendiri? Bukankah itu berarti bahwa kau hanya mementingkan dirimu sendiri? Jadi apa maksudmu sebenarnya? bertanya Teja Prabawa. Seandainya Rara Wulan bersedia dan aku dibebaskan karena itu, maka aku akan menyesalinya sepanjang hidupku, Desis Raras. Jadi, jadi bagaimana Teja Prabawa menjadi semakin bingung sehingga wajahnya menjadi tegang? Aku ingin kau membebaskan aku sebagaimana beberapa orang laki-laki yang telah melakukannya tanpa mengorbankan orang lain. Meskipun akhirnya mereka harus bertempur, namun mereka sama sekali tidak memilih jalan sebagaimana akan kau lakukan. Mungkin mereka dapat mengambil Rara Wulan dan membawanya ke Tegal Wuru untuk ditukarkan dengan aku. Tetapi itu adalah Kero yang licik. Bukan Kero seorang laki-laki. Tetapi Raras, potong wacana yang mencoba menengahi, bukankah hal itu tidak terjadi? Bukankah Rara Wulan tidak dikorbankan untuk membebaskanmu? Sebenarnya Raden Teja Prabawa juga tidak ingin mengorbankan Rara Wulan. Yang dilakukan adalah sekedar penjajagan. Tetapi, karena kehadiran Raden Teja Prabawa di Tanah Perdikan itulah, maka Kelurah Agung Sedayu telah mengambil langkah-langkah. Dan Kakang Mas Teja Prabawa sendiri tidak berbuat apa-apa selain mencoba untuk memaksa Rara Wulan menyerahkan dirinya, sahut Raras. Tetapi Raras, potong Raden Teja Prabawa, sebenarnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga mementingkan diri sendiri. Mereka berusaha untuk membebaskanmu bukan karena mereka ingin kau bebas. Kau tahu bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan telah sepakat untuk hidup bersama-sama. Karena itu jika Gelagah Putih membantu, itu juga karena kepentingannya agar ia tidak kehilangan Rara Wulan. Nah, begitulah seharusnya yang Kakang Mas lakukan. Gelagah Putih itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk berusaha membebaskan aku yang akibatnya juga menyelamatkan Rara Wulan. Tetapi seandainya ia tidak berbuat apa-apa, tetapi sekedar menunggui Rara Wulan agar tidak hilang, sebenarnya sudah cukup baginya jika ia sekedar mementingkan dirinya sendiri. Sudahlah, wacana kembali berusaha menengahi. Kita wajib bersyukur bahwa bencana ini sudah kita lewati. Tidak ada gunanya untuk saling menyalahkan sekarang. Raras menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian katanya, aku akan berusaha untuk dapat tidur. Wacana mengangguk. Katanya, baiklah, tidurlah. Raras pun kemudian telah memejamkan matanya tanpa menghiraukan lagi Raden Teja Prabawa yang masih ada di dalam biliknya. Sementara itu wacana pun berdesis kepada Raden Teja Prabawa, biarlah ia beristirahat Raden. Raden Teja Prabawa mengangguk kecil. Ia pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah keluar. Wacana yang mengantarkannya sampai ke pintu berkata, Perlahan-lahan, biarlah Raras beristirahat, Raden. Goncangan-goncangan perasaan telah membuatnya sangat gelisah dan dengan demikian maka penalarannya pun seakan-akan agak terganggu. Jika ia menjadi tenang kembali, maka ia akan bersikap lain. Raden Teja Prabawa mengangguk kecil. Namun ia pun kemudian telah kembali ke pendapa. Duduk di antara tamu-tamu kirangga yang lain. Sementara itu, Nyirangga pun telah menghidangkan sendiri minuman yang baru saja selesai dibuatnya bagi tamu-tamunya. Kami telah merepotkan Nyirangga, berkata Kiwera Yuda, kami sebenarnya hanya ingin singgah sebentar. Hanya air Kiwera Yuda, jawab Nyirangga. Tetapi justru karena itu, maka para tamu kirangga itu harus duduk lebih lama lagi menunggu minuman mereka menjadi agak dingin. Dengan demikian maka mereka sempat berbicara tentang peristiwa di Tegal Wulu itu berkepanjangan, sehingga karena itu maka Raden Teja Prabawa itu mendapat kegambaran serba sedikit tentang pertempuran yang telah terjadi saat mereka membebaskan Raras. Ketika kemudian Nyirangga mempersilahkan mereka minum, maka tiba-tiba saja di luar dugaan, maka pintu peringgitan rumah Ki Rangga Wibawa itu terbuka. Yang muncul di pintu adalah Raras. Di belakangnya wacana menyusulnya sambil berkata, Sudahlah Raras. Bukankah kau masih pening dan letih? Sebaiknya kau berbaring saja di pembaringan. Jika kau dapat tidur barang sejenak, maka keadaanmu tentu akan menjadi lebih baik. Tubuhmu akan terasa semakin segar sedangkan pikiranmu akan menjadi bening. Kau kira pikiranku sekarang sedang kacau bertanya Raras. Bukan maksudku. Tetapi kau masih terlalu letih, jawab wacana bimbang. Namun Raras sama sekali tidak menjawab. Sekilas wajah gadis itu nampak menegang. Di luar sadarnya dipandanginya wajah sabung sari. Meskipun malam itu gelap, namun Raras dapat mengenal orang yang telah menolongnya itu. Seorang yang telah menarik tangannya, membimbingnya, sekali-sekali mendorongnya dan bahkan memeluknya. Tetapi Raras sadar, bahwa orang itu tidak bermaksud buruk. Tetapi pada getar perasaannya, bahwa laki-laki yang justru kadang-kadang menyakiti lengannya saat ia menariknya itu semata metu. Karena ia ingin menyelamatkannya dari orang-orang yang masih saja berusaha menangkapnya. Orang itu sama sekali tidak gentar bertempur menghadapi dua atau tiga orang sekaligus saat ia berusaha melindunginya. Di luar sadarnya pula Raras memperhatikan orang yang bertubuh gagah pideksa itu. Tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Tidak terlalu tinggi, tetapi juga seorang yang tidak bertubuh rendah. Dari sorot matanya yang tajam nampak betapa orang itu memiliki ketajaman penalaran. Namun ketika kemudian Sabung Sari yang juga memandanginya itu menatap matanya, maka Raras terkejut. Tiba-tiba pula ia pun berbalik dan lari kembali ke biliknya. Wacana yang mengikutinya itu pun ikut pula berlari-lari ke bilik Raras. Namun ketika ia melihat Raras membanting dirinya dan berbaring menelungkup, wacana tidak mengganggunya. Tetapi wacana itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar Raras terisak. Raras, kenapa kau bertanya wacana? Raras tidak menjawab. Tetapi ia berusaha untuk menahan tangisnya itu. Wacana memang agak menjadi bingung. Tiba-tiba saja Raras minta untuk keluar. Namun tiba-tiba pula Raras berlari masuk kembali ke dalam biliknya. Tetapi wacana tidak bertanya lagi. Ia masih saja menganggap bahwa ketakutan yang amat sangat telah membuat Raras menjadi bingung. Menurut perhitungan wacana hal itu akan berlangsung untuk beberapa lama. Di pendapa, Kirangga Wirayuda, Nyai Rangga dan tamu-tamunya juga menjadi bingung. Nyai Rangga lah yang kemudian bangkit dan dengan tergesa-gesa menuju ke bilik Raras. Ia menangis, dengesis wacana. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Sambil duduk di bibir pembaringan Raras, Nyai Rangga bertanya, ada apa sebenarnya Raras? Sebaiknya kau tidak usah memikirkan apa-apa lebih dahulu. Kau pulihkan saja perasaanmu, penalaranmu dan juga kewadaganmu yang sangat letih. Raras tidak menjawab. Tetapi isaknya memang meredah. Sudahlah, sebaiknya kau memang tidur, berkata ibunya kemudian. Raras masih belum menjawab. Tetapi tangisnya telah tidak terdengar lagi. Meskipun satu-satu tubuhnya masih digonjang oleh isaknya, namun terasa bahwa gejolak perasaannya telah meredah. Nyai Rangga pun kemudian meninggalkan bilik itu lagi dan kembali menemui tamu-tamunya. Namun ternyata tamu-tamunya itu telah minta diri untuk meninggalkan rumah Kirangga. Begitu tergesa-gesa bertanya Nyai Rangga. Kami masih mempunyai tugas yang harus kami selesaikannya, jawab Ki Wirayuda. Sekali lagi, kami sekeluarga menyatakan terima kasih yang tidak terhingga. Karena dengan pertolongan kalian semuanya, maka Raras dapat dibebaskan dari tangan orang-orang yang telah menculiknya, berkata Nyai Rangga dengan suara yang bergetar. Itu sudah menjadi kewajiban kami, jawab Ki Wirayuda. Demikianlah, sejenak kemudian, maka para tamu Ki Rangga Wibawa itu telah meninggalkan rumah itu. Mereka langsung menuju ke rumah Ki Wirayuda untuk menemui anak-anak dari kelompok gajah liwung yang ada di sana. Namun Raden Teja Prabawa yang melihat arah perjalanan mereka bertanya, Hi, akan pergi ke mana? Ke rumahku, jawab Ki Wirayuda, bukankah kita memang akan pergi ke rumahku? Bukankah kita hanya singah sebentar saja di rumah Ki Rangga Wibawa sebagaimana kita rencanakan? Bahkan kita sudah terlalu lama berada di rumah Ki Rangga Wibawa untuk menunggu minuman menjadi dingin. Wajah Raden Teja Prabawa menegang. Dengan lantang ia berkata, aku tidak mempunyai kepentingan di rumah Ki Wirayuda. Tidak apa-apa Raden, jawab Ki Wirayuda, bukankah Raden tidak pemah berkunjung ke rumahku? Tetapi tidak di saat seperti ini, jawab Raden Teja Prabawa, aku ingin segera pulang. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika Raden ingin pulang. Kami ingin meneruskan perjalanan kami. Dalam pada itu Agung Sedayu pun menyambung, aku, Gelagah Putih dan Sabung Sari ingin bertemu dengan kawan-kawan kami yang telah membantu kami membebaskan Raras. Karena itu, jika berkenan ada baiknya Raden bertemu dengan mereka. Wajah Raden Teja Prabawa semakin menegang. Ia memang merasa terlalu kecil di antara orang-orang yang disebut Raras sendiri sebagai orang-orang yang telah menolong membebaskannya. Tetapi justru karena itu, maka Raden Teja Prabawa merasa perlu menggelembungkan dirinya, agar nampak lebih besar dari perasaannya sendiri. Karena itu maka katanya, tidak. Aku akan pulang. Jika orang-orang itu sempat, biarlah mereka singgah di rumah. Aku memang ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Memang sulit baginya untuk menerima kera berpikir Raden Teja Prabawa. Namun Agung Sedayu memang sudah mengira bahwa yang dilakukan oleh anak muda itu justru karena ia merasa dirinya terlalu kecil. Karena itu, maka ia pun berkata, jika demikian apa boleh buat. Tetapi pernyataan terima kasih itu akan aku sampaikan kepada kawan-kawan kami itu. Raden Teja Prabawa ternyata masih termangu-mangu sejenak. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Ki Wirayuda pun hampir berbareng berkata, Marilah Raden. Tetapi demikian mereka bergerak, Raden Teja Prabawa segera bertanya, Kalian akan pergi ke mana? Ki Wirayuda yang keheranan menjawab, Bukankah sudah kami katakan, kami akan pergi ke rumahku untuk bertemu dengan beberapa kawan yang sudah ada di sana. Tetapi aku ingin pulang dahulu, berkata Raden Teja Prabawa dengan wajah yang tegang. Silahkan Raden. Silahkan. Bukankah kami sudah mempersilahkan jika Raden akan pulang lebih dahulu? Dan kalian bertanya Teja Prabawa. Ki Wirayuda semakin tidak mengerti. Karena itu ia pun bertanya, bagaimana maksud Raden sebenarnya? Raden Teja Prabawa memang menjadi ragu-ragu. Namun katanya kemudian, bukankah kita berangkat bersama-sama? Ya, jawab Ki Wirayuda. Raden Teja Prabawa masih saja nampak ragu-ragu. Tetapi kemudian ia berkata pula, Jika demikian, kenapa kita tidak pulang bersama-sama? Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu gelagah putih yang tidak sabar lagi bertanya, apakah Raden tidak berani pulang sendiri? Wajah Raden Teja Prabawa menjadi merah. Tetapi ia masih sempat membentak, siapa yang berkata begitu? Aku hanya mengatakan bahwa kita berangkat bersama-sama. Seharusnya kita pulang bersama-sama. Kami akan pergi ke rumah Ki Wirayuda. Terserah kepada Raden, apakah Raden akan ikut pergi bersama kami atau akan pulang mendahului kami, sahut gelagah putih kemudian. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebaiknya Raden pulang saja lebih dahulu. Agaknya tidak akan terjadi sesuatu di perjalanan. Di kota ini kewaspadaan telah ditingkatkan para prajurit meronda di sepanjang hari. Bahkan juga di malam hari. Wajah Raden Teja Prabawa yang merah terasa menjadi panas. Namun kepada diri sendiri ia memang tidak dapat ingkar bahwa ia tidak ingin bertemu dengan bajang bertangan baja di perjalanan pulang. Atau orang lain yang disebut tersibelahan itu. Orang yang masih belum pernah dilihatnya. Tetapi sudah pernah didengarnya tentang kelebihan mereka. Dalam keraguan-raguan itu, Ki Wirayuda melihat empat orang prajurit yang meronda lewat. Beruntunglah Ki Wirayudalah mengenal dua di antara mereka. Karena itu, maka Ki Wirayuda telah memanggil mereka. Ki Wirayuda, desis salah seorang di antara mereka. Ki Wirayuda pun kemudian berkata, Bahwa Raden Teja Prabawa kembali ke rumahnya. Kami masih akan melanjutkan perjalanan kami sebentar, karena masih ada tugas yang masih akan kami selesaikan. Aku dapat pulang sendiri, potong Raden Teja Prabawa dengan nada keras. Aku sama sekali tidak ketakutan untuk pulang. Aku hanya mengatakan, jika kami berangkat bersama-sama, seharusnya kami kembali bersama-sama. Raden Teja Prabawa tidak menunggu jawaban. Ia pun telah memacu kudanya meninggalkan orang-orang itu langsung menuju ke rumahnya. Sementara para prajurit itu menjadi kebingungan. Jangan ikut menjadi bingung, berkata Ki Wirayuda. Raden Teja Prabawa memang sedang bingung. Bukankah kalian tahu sebabnya sehingga anak muda itu kadang-kadang kehilangan kekangakan dirinya sendiri? Para prajurit itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bertanya, Jadi, teruskan tugas kalian, jawab Ki Wirayuda. Para prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka pun kemudian berkata, Baiklah Ki Wirayuda. Kami minta diri. Terima kasih atas kesediaan kalian, jawab Ki Wirayuda. Dengan demikian maka mereka pun telah berpisah. Ki Wirayuda meneruskan perjalanannya bersama beberapa orang kembali ke rumahnya, sedang para prajurit itu pun meneruskan tugasnya menelusuri jalan-jalan di kota reja untuk mengamati keadaan. Sementara itu Raden Teja Prabawa melarikan kudanya di jalan-jalan yang terhitung ramai. Seorang perempuan yang menggandeng anaknya menyeberangi jalan, hampir saja disambar oleh kuda Raden Teja Prabawa yang tegar. Namun untunglah, bahwa kuda itu berlari sejengkal saja di hadapannya. Anginnya lah yang menyambar perempuan dan anaknya itu, sehingga anak itu pun menjerit ketakutan. Beberapa orang kemudian berlari-larian menggandeng perempuan dan anaknya itu menepi. Kemudian membawanya duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Perempuan yang gemeter itu kemudian memeluk anaknya yang menangis. Terima kasih, terima kasih, desis perempuan itu kepada beberapa orang yang berdiri termangu-mangu sebelah menyebelahnya. Seorang di antaranya bertanya, Bukankah Dibi tidak apa-apa? Tidak kisah nak, jawab perempuan itu, kami tidak mengalami sesuatu. Kami hanya terkejut. Sementara itu Raden Teja Prabawa masih melarikan kudanya tanpa berpaling. Beberapa orang mengumpatinya dengan kasar, karena mereka tidak tahu siapa yang melarikan kudanya seperti dikejar hantu itu. Anak-anak muda sekarang kadang-kadang tidak mau bertimbang rasa, berkata seorang laki-laki separuh baya, mereka mengira bahwa jalan-jalan itu adalah miliknya. Dalam pada itu, Raden Teja Prabawa memang menjadi sangat tergesa-gesa. Meskipun jalan-jalan di kota raja itu cukup ramai, namun Teja Prabawa masih juga mencemaskan bahwa tiba-tiba saja di antara mereka muncul bajang bertangan baja yang luput dari penangkapan atau orang yang disebut-sebut bernama resi belahan. Mereka akan dapat melontarkan dendam kepadanya karena mereka telah kehilangan raras. Jika kedua orang itu muncul, maka ia tentu tidak akan dapat melawannya. Bahkan seandainya ia berteriak-teriak maka belum tentu ada orang yang mampu menolong membebaskannya dari tangan orang-orang berilmu sangat tinggi itu, sehingga dengan demikian maka ia akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, maka Raden Teja Prabawa memang ingin segera sampai ke rumah. Rasa-rasanya sepanjang perjalanan ia selalu dibayangi oleh kemungkinan yang buruk itu. Menurut tangan-angannya bajang bertangan baja dan resi belahan itu dapat saja muncul dari sembarang tempat. Dari antara orang-orang yang lewat, dari balik pepohonan yang tumbuh-tumbuh di sebelah-menyebelah jalan, dari regol-regol halaman rumah dan dari manapun juga. Apalagi jika kebetulan Raden Teja Prabawa bertemu dengan orang yang bertubuh pendek, maka jantungnya rasa-rasanya akan terlepas dari tangkainya. Tetapi ternyata bahwa perjalanan Raden Teja Prabawa itu sama sekali tidak terganggu. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, maka rasa-rasanya di ujung ubun-ubunnya telah terperci air sedingin embun. Kakeknya yang kebetulan berada di pendapa menjadi berdebar-debar melihat kuda cucunya berlari kencang memasuki halaman rumah. Namun kemudian Raden Teja Prabawa itu pun telah menarik kendali kudanya dan kudanya pun berhenti di sebelah pendapar rumahnya itu. Kilurah dengan tergesa-gesa bangkit berdiri dan menyongsong cucunya yang kemudian meloncat turun dari kudanya. Ada apa bertanya Kilurah? Tetapi Raden Teja Prabawa mengerutkan dahinya. Anak muda itu justru bertanya, Maksud kakek? Kau nampak gugup dan tergesa-gesa, jawab kakeknya. Tidak ada apa-apa, jawab Teja Prabawa. Kau berpacu memasuki halaman ini tanpa memperlambatnya. Seandainya ada orang yang kebetulan keluar dari regol halaman rumah ini, maka orang itu akan dapat terinjak kaki-kaki kudamu yang berlari kencang itu. Bukankah aku sudah memperhitungkannya kakek? Kakek jangan selalu cemas atas apa saja yang aku lakukan. Bukankah aku sudah cukup dewasa dan berpengalaman di atas punggung kuda? Kilurah beran jangan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi sebaiknya kau harus lebih berhati-hati. Teja Prabawa mengangguk-angguk. Katanya, aku selalu berhati-hati, kakek. Tetapi kakek tidak usah terlalu memikirkan aku. Aku sudah dapat memilih apa yang baik aku lakukan dan mana yang seharusnya tidak aku lakukan. Sokurlah, desis Kilurah beranjangan, itu adalah salah satu ciri dari seorang yang telah dewasa. Kilurah terhenti sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Di mana kawan-kawanmu yang berangkat bersamamu tadi? Mereka ternyata tidak tahu unggah-ungguh, jawab Teja Prabawa dengan wajah muram. Kenapa bertanya kakeknya? Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Sambil melangkah naik ke pendapat ia pun berkata, Orang-orang itu ternyata tidak ingin kembali bersamaku. Mungkin mereka masih mempunyai kepentingan yang lain, sahut Kilurah beranjangan. Tetapi kita berangkat bersama-sama. Seharusnya kita pulang bersama-sama. Tetapi mereka ternyata memilih meneruskan perjalanan mereka ke rumah Ki Wirayuda dan membiarkan aku pulang sendiri. Kilurah mengerutkan keningnya. Namun ia pun berkata, Apa kata mereka? Raden Teja Prabawa pun kemudian menceritakan perjalanan mereka ke rumah Raras dan selanjutnya yang lain akan pergi ke rumah Ki Wirayuda. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk pula. Namun sambil tersenyum ia berkata, Ya, seharusnya jika kalian berangkat bersama-sama, maka kalian pun pulang bersama-sama pula. Nah, bukankah begitu sahut Raden Teja Prabawa? Ya, seharusnya kau pun pergi ke rumah Ki Wirayuda dan kembali bersama-sama dengan mereka. Raden Teja Prabawa terkejut. Dengan kerut di dahinya ia bertanya, Kenapa harus aku yang mengalah? Bukankah mereka berada di rumahku, di rumah ayahku? Mereka berempat, sedangkah seorang diri? Apalagi hanya sekedar pulang, Sementara yang lain masih mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Itu kepentingan mereka. Mereka juga harus melihat kepentinganku pula, Jawab Teja Prabawa. Kepentinganmu apa? Pulang, hanya itu kan? Pulang ke rumah. Pulang kepada ayah dan ibu. Teja Prabawa termana gumangu sejenak. Tetapi ia pun menjawab, Bukankah pulang ke rumah ini juga kepentingan mereka? Mereka mau pulang kemana jika tidak ke rumah ini? Tetapi kenapa mereka berada di sini? Juga kenapa Ki Jaya Raga berada di sini? Kenapa Angger Sekar Mirah juga berada di sini? Dan bahkan para prajurit itu. Apapun alasannya, kek. Tetapi mereka berada di rumahku. Di rumah ayahku. Mereka lah yang harus menyesuaikan dirinya dengan segala macam ketentuan dan kebiasaan serta unggah-ungguh di rumah ini. Dengar cucuku. Mereka berada di sini karena kami memerlukan mereka. Seandainya mereka tidak berada di rumah ini, maka mereka dapat berada di mana saja. Di rumahku, di rumah Ki Wirayuda atau bahkan di Kepatihan. Lebih dari itu mereka dapat saja bermalam di istana, karena Agung Sedayu adalah sahabat panembahan senapati di masa mudanya. Mereka bersama-sama mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berprihatin menelusuri kehidupan. Mereka rajin mencari makna dari tingkah laku dan kehidupan mereka. Tetapi mereka juga bekerja keras untuk mencari bekal bagi masa depan mereka. Mereka menyikir dari sekedar bersenang-senang kini tanpa memikirkan hari depan. Nah, lihat kepada dirimu sendiri. Apa yang telah kau lakukan? Wajah Teja Prabawa menegang. Namun kemudian ia pun melangkah memasuki pintu peringgitan sambil bersungut, kakek selalu membelokan pembicaraan tentang apapun juga sekedar untuk menjelek-jelekan. Aku seakan-akan tidak ada yang benar yang aku lakukan selama ini. Kilurah beranjangan tidak menyaut. Ia kembali duduk di pendapa sambil merenungi peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Ia pun merasa prihatin atas sikap dan kelakuan cucunya. Justru cucunya yang laki-laki. Kemanjaannya membuatnya kehilangan ketegaran jiwanya sebagai seorang laki-laki. Ia lebih banyak bergantung kepada kedua orang tuanya daripada berusaha untuk bangkit dan berdiri sendiri. Sementara itu, Ki Wirayuda dan ketiga orang yang menyertainya sudah berada di rumahnya. Namun yang sikapnya agak berbeda adalah Sabungsari. Sejak di perjalanan ia lebih banyak diam. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak bertanya kepadanya. Apalagi prihatin mereka lebih banyak tertuju kepada anak-anak gajah liwung. Mereka mengira bahwa Sabungsari memang sedang letih. Peristiwa yang terjadi di Tegalwuru itu agaknya telah memberikan kesan yang dalam di hatinya. Usaha penculikan dan kekerasan yang diperlihatkan oleh keluarga Ki Tumenggung Weda Selap Putih atas keluarga Kiranggawi Bawa dan Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Namun sebenarnya lah tidak seorang pun yang tahu apa yang sedang bergejolak di hati Sabungsari. Ketika ia berada di Tegalwuru, maka ia sudah bertemu dan bahkan menolong seorang gadis yang bernama Raras itu. Tetapi pada waktu itu, ia sama sekali tidak sempat untuk memperhatikan gadis yang sedang ditolongnya itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada usaha untuk melindungi dan menyelamatkan Raras, apapun yang dilakukannya pada waktu itu. Namun ketika ia kemudian melihat Raras muncul dari balik pintu panggilan saat ia berada di rumah Kiranggawi Bawa, maka perasaannya justru menjadi lain. Tiba-tiba saja ia melihat Raras sebagai seorang gadis cantik yang meningkat ke usia dewasa sepenuhnya. Bahkan tanpa sesadarnya Sabungsari telah memperhatikan Raras dengan sungguh-sungguh. Ia terkejut ketika kemudian Raras berlari masuk kembali ke dalam. Sabungsari saat itu hanya dapat menundukkan wajahnya. Ia merasa beruntung bahwa tidak ada orang yang memperhatikannya selain Raras sendiri. Tetapi hal itu sudah dapat membuat hatinya menjadi berdebar-debar. Mungkin Raras menjadi marah dan menuduh bahwa ia menolongnya karena ia mempunyai pamrih. Sabungsari menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, maka ia berniat untuk tidak bertemu lagi dengan Raras. Aku telah menolongnya. Sebenarnya lah hanya itu yang ingin aku lakukan. Tidak lebih, berkata Sabungsari kepada diri sendiri sambil menundukkan kepalanya. Ketika kemudian mereka bertemu dengan anak-anak dari kelompok gajah liwung, Sabungsari berhasil mengesampingkan angan-angannya tentang Raras. Ia sempat menenggelamkan diri dalam pembicaraan yang riuh, sehingga dengan demikian Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melupakan pula sikap Sabungsari di perjalanan. Raden Teja Prabawa dan sudah tentu keluarganya, mengucapkan terima kasih kepada kalian, berkata Agung Sedayu kepada anggauta kelompok gajah liwung termasuk Kiajar Gurawa yang berada di tempat itu pula. Kami sekedar menjalankan kewajiban kami, jawab Kiajar Gurawa. Lalu katanya pula, mudah-mudahan untuk selanjutnya Kitu Menggung Weda Selap Putih tidak lagi mendendam, karena dendam yang berkepanjangan hanya akan menimbulkan malapetaka saja. Agaknya Kipatih Mandaraka akan menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas tetapi tentu cukup bijaksana sehingga tidak akan ada akibatnya lagi di hari kemudian, jawab Kiai Wirayuda. Tetapi persoalannya kemudian adalah bajang bertangan baja dan orang yang disebut-sebut bernama Resi Belahan, Desis Agung Sedayu. Ya, itu akan tetap menjadi perhatian kita, sahut Kiai Wirayuda, karena persoalan yang dibawa Kimanuhara bukan sekedar persoalan keluarga Kitu Menggung Purbaru Meksa. Tetapi tentu jauh lebih besar dari itu. Jika ia terlibat dalam persoalan ini, maka ia telah terseret oleh kepentingan bajang bertangan baja. Yang lain mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata, dengan demikian maka kita masih harus berhati-hati terhadap mereka. Seandainya Kitu Menggung Weda Selap Putih tidak lagi mendendam, namun belum tentu dengan bajang bertangan baja dan kawan-kawan Kimanuhara. Di samping itu, Resi Belahan akan dapat meneruskan tugas-tugas Kimanuhara meskipun Resi Belahan tidak mau bekerja sama dengan bajang bertangan baja. Dengan demikian, maka orang-orang yang berkumpul itu telah bersepakat bahwa kelompok gajah liwung masih diperlukan kehadirannya di Mataram. Masih banyak yang harus kita lakukan, berkata Agung Sedayu. Lalu katanya, karena itu maka kehadiran kita di Mataram masih diperlukan. Tentu Ki Wirayuda tidak akan berkeberatan untuk membiarkan kelompok gajah liwung melakukan kegiatan-kegiatannya di Mataram, sudah tentu untuk waktu yang terbatas. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, aku memang memerlukan kehadiran kelompok ini di samping para petugas Sandi. Tetapi aku tetap minta agar kelompok ini tidak berbenturan dengan petugas-petugas Sandi dan para prajurit di Mataram. Kami akan menjaga hal itu sebaik-baiknya, berkata Sabung Sari yang masih tetap diakui sebagai pimpinan kelompok gajah liwung meskipun untuk sementara tugasnya telah diambil alih oleh Ki Ajar Gurawa. Demikianlah, maka kehadiran Agung Sedayu di rumah Ki Wirayuda itu telah memberikan dorongan jiwani kepada kelompok gajah liwung yang masih akan tetap hadir di Bumi Mataram meskipun harus tetap terkendali. Selanjutnya, Agung Sedayu pun telah memberikan obat-obatan bagi anggauta gajah liwung yang terluka. Naratama dan Mandira adalah di antara mereka yang agak parah. Meskipun lukanya sudah berangsur baik, tetapi obat Agung Sedayu yang diberikan akan dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Ketika pembicaraan mereka sudah selesai, maka Agung Sedayu pun telah minta diri. Untuk sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih masih akan mengikuti Agung Sedayu ke rumah Ki Tu Menggung Purbaru Meksa. Bahkan Agung Sedayu pun kemudian berkata, mungkin keduanya masih akan pergi ke Tanah Perdikan menoreh jika persoalannya masih rumit. Sabung Sari bahkan ingin untuk sementara berada di Tanah Perdikan. Meskipun hal itu tidak dikatakannya, namun ia sudah menjadi sedikit berlega hati bahwa Agung Sedayu masih berniat hati untuk membawanya. Dengan demikian, maka ia tidak akan bertemu lagi dengan Raras yang ternyata telah menyentuh perasaannya. Padahal ia tahu benar, bahwa Raras adalah seorang gadis yang telah menyatakan diri menyongsong hari depannya bersama Raden Teja Prabawa seorang anak muda putra Kitu Menggung Purbaru Meksa. Tetapi Sabung Sari tidak sempat merenung lagi. Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri untuk meninggalkan rumah Ki Wirayuda. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah menyusuri jalan-jalan kota menuju ke rumah Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Ketika mereka sampai di rumah Ki Tumenggung dan kemudian duduk di pendapa bersama Ki Lurah Beranjangan dan Ki Jaya Raga, maka Ki Lurah pun berkata, Teja Prabawa sedang merengek di ruang dalam. Apalagi yang dipersoalkan bertanya Agung Sedayu. Anak itu minta ayah dan ibunya untuk pergi ke rumah Ki Ranggawi Bawa, jawab Ki Lurah Beranjangan. Untuk apa bertanya Agung Sedayu pula, bukankah sudah tidak ada masalah lagi? Tinggal menunggu Raras menjadi tenang. Goncangan perasaan yang dialaminya membuatnya selalu gelisah dan bahkan kadang-kadang menjadi bingung. Tetapi itu akan segera dapat sembuh. Bukan soal itu, jawab Ki Lurah Beranjangan, selama ini hubungan antara Teja Prabawa dan Raras baru sekedar diketahui oleh orang tua masing-masing. Tetapi hubungan itu belum secara resmi dibicarakan oleh kedua belah pihak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia berkata, sebaiknya Ra dan Teja Prabawa tidak tergesa-gesa. Biarlah Raras menjadi tenang. Suasananya masih belum menguntungkan jika Kitu Menggung Purbaru Meksa datang ke rumah Ki Rangga Wibawa sekarang. Juga karena di rumah Ki Rangga masih dijaga para prajurit Mataram. Bukankah kurang mapan jika para prajurit yang siang malam berjaga-jaga itu harus menyaksikan sekelompok orang datang melamar Raras? Seakan-akan ketegangan dan kesiagaan itu sudah berakhir. Aku sependapat nger, sahut ki lurah beranjangan, aku kira demikian pula pendapat kedua orang tua Teja Prabawa, sehingga karena itu, Teja Prabawa sekarang harus merengek minta ayah dan ibunya segera datang ke rumah Ki Rangga. Sebenarnya lah, saat itu di ruang dalam raden Teja Prabawa sedang berbicara dengan ayah dan ibunya. Rara Wulan ikut pula mendengarkan pembicaraan itu. Semula Teja Prabawa berkeberatan adiknya ikut duduk bersama mereka. Tetapi ayahnya lah yang kemudian berkata, biarlah ia mendengar pembicaraan ini. Adikmu juga sudah dewasa. Ia pun sedang mengalami masa-masa sebagaimana hubunganmu dengan Raras. Apalagi ia adalah satu saunya saudaramu sehingga sepatutnya lah ia ikut mengetahui persoalan yang kita bicarakan. Mungkin ia dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi mungkin ia dapat memberikan pendapat yang pantas untuk dipertimbangkan karena kedudukannya yang mirip dengan kedudukan Raras sekarang ini. Tetapi anak itu tidak boleh terlalu banyak berbicara, nintara dan Teja Prabawa. Rara Wulan hampir saja menjawab jika ibunya tidak mendahuluinya, Rara Wulan tidak akan berbicara apapun jika tidak sangat perlu. Tetapi mungkin kita akan minta pendapatnya tentang sesuatu hal jika perlu. Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, tidak ada yang perlu ditanyakan kepadanya. Sudahlah, berkata Kitu Menggung, sekarang, katakan, apakah maksudmu? Jika kau masih saja mengulangi permintaanmu agar kami datang kepada Kiranggawi Bawa, maka jawabku pun akan sama saja. Sebaiknya kita menunggu untuk beberapa saat, setelah keadaan menjadi reda. Tetapi mungkin terjadi perubahan-perubahan pada sikap dan jalan pikiran Raras, jawab Raden Teja Prabawa. Perubahan bagaimana? Bukankah tidak ada masalah yang dapat merubah pikirannya bertanya Kitu Menggung? Ketika aku menemuinya, maka sikapnya menjadi agak aneh. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya, jawab Raden Teja Prabawa. Tentu karena keseimbangan jiwanya belum pulih kembali. Selama ia berada di tangan orang-orang yang menyekapnya, maka ia berada dalam ketakutan, kecemasan dan bahkan seakan-akan tidak berpengharapan. Itulah sebabnya, maka hatinya berguncang. Ia memang memerlukan waktu untuk sempat menemukan ketenangan jiwanya kembali. Karena itu, aku minta kau bersabar. Biarlah jiwanya menjadi tenang, sehingga ia dapat menilai lamaranmu itu dengan wajar. Tidak dipengaruhi oleh ketakutan dan kecemasan, berkata ayahnya. Tetapi semakin tertunda-tunda, maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan itu akan dapat terjadi, jawab Teja Prabawa. Apa misalnya? Raras mengurungkan niatnya untuk hidup bersamamu. Atau kemungkinan apa bertanya Kitu Menggung. Antara lain seperti yang ayah katakan itu, jawab Teja Prabawa. Jika memang demikian maka apa boleh buat, jawab ayahnya. Hanya begitu bertanya Teja Prabawa dengan nada tinggi. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Seperti Raden Antal? Minta bantuan bajang bertangan baja atau resi belahan untuk mengambil raras bertanya Kitu Menggung. Karena itu sebaiknya ayah dan ibu segera datang ke rumah Kiranga, minta Teja Prabawa. Sudah aku katakan. Keadaannya tentu tidak akan menguntungkan. Tentu aku sendiri yang akan menyesal kemudian. Seandainya ada perubahan pikiran pada raras, kau justru beruntung bahwa hal itu terjadi sekarang. Tidak setelah kau hidup bersamanya. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi merah. Dengan nada tinggi ia berkata, Ayah, meskipun aku tidak ingin minta agar ayah berbuat sebagaimana Kitu Menggung weda selah putih, tetapi setidak-tidaknya kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu jika kita tidak berusaha. Aku mengerti, jawab ayahnya, tetapi bukankah kita harus memperhitungkan keadaan? Kita tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan perasaan dan tanggapan orang lain. Seperti sudah aku katakan, para prajurit itu masih berjaga-jaga siang malam dalam ketegangan, kantuk, letih dan tanggung jawab. Sedangkan kita datang sambil berlenggang meminang anak yang masih dalam pengawasan ketat para prajurit itu. Apakah itu pantas? Soalnya bukan pantas atau tidak pantas ayah. Tetapi aku tidak mau kehilangan, jawab Teja Prabawa. Jika demikian pergilah sendiri, jawab Kitu Menggung. Bukankah itu kewajiban ayah? Salah satu tanggung jawab ayah terhadap anaknya, jawab Teja Prabawa. Ya, jika anaknya itu mau mendengarkan pendapat ayahnya, jawab Kitu Menggung Purbaru Meksa. Bukan saja wajah Raden Teja Prabawa yang menjadi resah. Tetapi juga matanya menjadi merah dan panas. Dengan susah payah Raden Teja Prabawa menahan titik-titik air mati kemarahan yang rasa-rasanya mendesak di pelupuknya. Tetapi ia tidak mau adiknya itu akan menuduhkan seorang laki-laki yang cengeng. Dalam pada itu, maka ibu Teja Prabawa itu pun berkata, Teja Prabawa, kenapa kau tidak dapat bersabar sedikit? Ayahmu bukannya tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Tetapi ayahmu hanya minta agar pelaksanaannya saja ditangguhkan karena keadaan. Seandainya ayah dan ibu pergi juga ke rumah Kirangga maka hal ini akan dapat menyinggung perasaan para prajurit yang masih berjaga-jaga siang malam, seakan-akan lingkungan kecil itu berada dalam keadaan perang. Jika mereka merasa tersinggung dan meninggalkan rumah Kirangga, maka keadaannya akan menjadi gawat, karena orang-orang yang mendendamnya akan dapat melakukan pembalasan. Orang yang mendendam tidak lagi berpikir untuk apa ia berbuat. Tetapi sekedar untuk melepaskan dendamnya dan untuk mendapat kepuasan batin. Tidak peduli apakah yang dilakukan itu baik atau buruk. Teja Prabawa menundukkan kepalanya, sementara Raraulan menjadi gelisah. Sebenarnya ia ingin menyatakan pendapatnya. Tetapi ia berusaha untuk menahannya, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Untuk beberapa saat keadaan menjadi hening tegang. Jantung Teja Prabawa rasa-rasanya hampir meledak karenanya. Tetapi Raden Teja Prabawa tidak dapat memaksa ayahnya untuk pergi ke rumah Kirangga Wibawa meskipun seandainya ia menangis meraung-raung. Karena Raden Teja Prabawa pun mengenal sifat ayahnya. Jika ia sudah mengatakan tidak, maka apapun yang dilakukannya, ayahnya akan tetap pada sikapnya itu. Dalam pada itu, aku bukannya tidak bersedia. Tetapi aku hanya akan menunda saja beberapa hari sehingga keadaan menjadi tenang kembali. Tetapi perasaanmu pun harus aku persiapkan menghadapi kenyataan apapun atas hararas. Aku tidak ingin membuat hatimu cemas. Tetapi kau tidak boleh meletakkan harapanmu seutuhnya kepada gadis yang mengalami kesulitan di hari-hari terakhir ini. Memang peristiwa yang sangat berkesan mendalam di hati seseorang, ketakutan dan tidak berpengharapan akan dapat mempengaruhi sikap dan pendapat seseorang tentang sesuatu. Juga penilaian orang terhadap orang lain. Raden Teja Prabawa menundukkan kepalanya. Tetapi ia sudah mendengar pertanyaan raras, kenapa ia tidak berbuat sesuatu atau ikut serta membebaskannya ketika ia berada di tangan bajang bertangan baja itu. Bagi Raden Teja Prabawa pertanyaan itu sudah cukup menggelisahkannya. Apalagi ayahnya pun memberikan pesan yang senada, seolah-olah ayahnya mendengar pertanyaan raras. Meskipun orang lain mengatakan bahwa hal itu semata metu dipengaruhi oleh goncangan jiwa raras yang belum tenang. Tetapi bagaimana sikap raras itu justru jika jiwanya sudah tenang dan ia mulai menilai sikapnya. Teja Prabawa memang menyesal, kenapa ia tidak ikut berbuat sesuatu di Tegalwuru. Tetapi ia pun ngeri mendengar pertempuran yang terjadi. Beberapa orang telah terluka dan bahkan ada yang terbunuh. Pertempuran itu benar-benar satu pertempuran yang mempertaruhkan nyawa. Raden Teja Prabawa yang serba sedikit telah mempelajari ilmu kanuragan itu sebenarnya sudah mulai bangkit dan bersikap tegar sebagai seorang laki-laki. Tetapi ketika di hadapannya berdiri persoalan yang rumit dan keras, maka jantungnya menjadi kuncup. Ia merasa terlalu kecil jika ia mendengar nama orang-orang berilmu tinggi meskipun ia belum menjajagi seberapa tingkat ilmu orang bernama Bajang Bertangan Baja atau Kimanuhara itu. Apalagi menjajagi, mendengar tingkat kemampuannya pun jantungnya sudah mulai bergejolak. Raden Teja Prabawa itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ibunya berkata, Sudahlah. Bersabarlah. Pada saatnya aku dan ayahmu akan menemui Kiranggawi Bawa. Kau tidak usah cemas. Kami tidak akan mengingkari kewajiban kami. Raden Teja Prabawa mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Raraulan masih saja duduk termangu-mangu. Ketika kemudian Raden Teja Prabawa meninggalkan mereka dan ayahnya pergi ke pendapa, Raraulan berkata kepada ibunya, Aku sebenarnya juga ingin bertemu dengan Raras. Aku juga sudah berpikir, apakah kau tidak ingin menemuinya, sahut ibunya. Aku akan minta izin kepada ayah. Jika ayah mengizinkan, biarlah kakang gelagah putih mengantarkan aku pergi ke rumah Kiranggawi Bawa, berkata Raraulan kemudian, bagaimanapun juga kesulitan yang dialami Raras telah menyangkut namaku. Mintalah izin kepada ayahmu, berkata ibunya, tetapi kau harus sangat berhati-hati. Menurut pendengaranku, orang-orang berilmu tinggi yang tentu mendendam itu masih berkeliaran. Ya ibu, jawab Raraulan, tetapi aku percaya bahwa kakang gelagah putih akan berbuat sebaik-baiknya. Sokurlah bahwa gelagah putih mempunyai bekal yang cukup menghadapi kesulitan-kesulitan yang dapat timbul sebagaimana dialami oleh Raras. Sebenarnya aku juga merasa prihatin tentang Teja Prabawa. Aku mengira bahwa dengan bekal yang mulai dimilikinya ia akan menjadi seorang laki-laki yang berjiwa tegar. Sikapnya yang nampaknya mulai tumbuh dan berkembang menghadapi keluarga Raden Antal telah membuat hatiku dan terutama ayahmu menjadi besar. Namun ternyata, dalam keadaan yang gawat, ia tidak menunjukkan sikap seorang laki-laki yang dapat dibanggakan. Ia menjadi kecil dan kehilangan keberanian. Ia harus mendapat perhatian khusus ibu, terutama menyangkut harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Adalah kebetulan ia adalah kakakku. Seandainya ia anak muda yang melamarku, maka aku akan mempertimbangkannya berulang kali. Aku justru merasa kasihan kepadanya, berkata ibunya. Ya, mudah-mudahan pada satu saat terjadi perubahan pada dirinya, desis Rarawulan. Demikianlah, maka Rarawulan pun kemudian telah menyusul ayahnya di pendapa. Ia minta izin untuk menemui Raras di rumahnya. Namun Agung Sedayulah yang menjawabnya, kami baru saja menemuinya. Biarlah ia beristirahat. Besok sajalah kau pergi menengoknya. Rarawulan tidak membantah. Apalagi ketika Agung Sedayulah berkata, biarlah besokmu kayumu ikut menengok gadis itu. Rarawulan mengangguk sambil menjawab, baiklah kakang. Biar besok saja kami menengoknya. Hari itu keluarga Raras memang menghendaki agar Raras sempat beristirahat. Mereka berharap bahwa dengan istirahat sebaik-baiknya maka keadaannya akan segera pulih kembali. Sementara itu para prajurit yang bertugas di rumah Kiranggawi Bawa masih juga menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka sudah mendengar peristiwa yang terjadi di Tegalwuru. Cerita Tentang pertempuran itu selalu disampaikan oleh para prajurit kepada para petugas yang menggantikan mereka, sehingga dengan demikian setiap kelompok yang bertugas menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Kiranggawi Rami Jaya yang pernah juga dilukai bajang bertangan baja telah menengok keadaan Raras pula. Meskipun ia sadar bahwa kemampuannya sama sekali tidak dapat diperbandingkan dengan bajang bertangan baja, namun Kirangga sama sekali tidak merasa ketakutan. Ia seorang diri telah pergi ke rumah Kiranggawi Bawa demikian ia mendengar peristiwa yang menimpa Raras, sementara keadaannya pun sudah menjadi semakin baik. Tetapi Kiranggawi Rami Jaya yang melihat keadaan Raras memang hanya dapat menggeretakan giginya, ia tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi orang-orang yang berilmu sangat tinggi itu. Kiranggawi Rami Jaya itu hanya dapat berkata, sokurlah, bahwa keluarga kita menggung Purbaru Meksa benar-benar merasa ikut bertanggung jawab, sehingga akhirnya Raras dapat diselamatkan tanpa menghitung kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas diri mereka sendiri. Ya, sahut Kiranggawi Bawa, ternyata mereka tidak sekedar menyembunyikan Raraulan. Tetapi mereka benar-benar berusaha membebaskan Raras. Ternyata mereka berhasil, sahut Kiranggawi Rami Jaya. Tetapi sayang, bahwa Raden Teja Prabawa sendiri tidak terlalu banyak ikut berusaha membebaskan Raras, berkata Kiranggawi Bawa. Kenapa bertanya Kiranggawi Rami Jaya? Ia berharap pada belas kasehan Raraulan, jawab Kiranggawi Bawa. Tentu Raraulan dan keluarganya tidak mau mengorbankan Wulan. Tetapi seperti yang Kakang katakan, mereka tidak sekedar menyembunyikan dan mempertahankan Wulan. Tetapi mereka telah bekerja keras dengan mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan Raras. Ternyata mereka berhasil setelah Ki Wirayuda menjadi pening dan hampir tidak berpengharapan lagi. Usaha pembebasan Raras itu dipimpin langsung oleh Kelurah Agung Sedayu, pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, berkata Kiranggawi Bawa. Kenapa tiba-tiba pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan itu ikut campur bertanya Kiranggawi Rami Jaya? Bukan sebagai pemimpin pasukan khusus, tetapi ia sepupu gelagah putih. Anak muda yang telah mengikat hati Raraulan. Kiranggawi Rami Jaya mengangguk-angguk. Katanya, untunglah, bahwa Kitu Menggung Purbaru Meksa mempunyai kaitan dengan seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ya, menurut pendengaranku, selain Kelurah Agung Sedayu, gelagah putih sendiri adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Sehingga dengan demikian, maka mereka telah berhasil membebaskan Raras, jawab Kiranggawi Bawa. Tentu seorang berilmu tinggi. Jika tidak berilmu tinggi, tentu tidak akan dapat menjadi pemimpin pasukan khusus, desis Kiranggawi Rami Jaya. Tetapi lain dengan Kelurah Agung Sedayu, jawab Kiranggawi Bawa, murid dari perguruan orang bercambuk itu memiliki ilmu yang berlebihan bagi tataran seorang lurah prajurit. Meskipun dari pasukan khusus sekalipun. Tetapi kenapa ia masih saja seorang lurah bertanya Kiranggawi Rami Jaya? Kelurah Agung Sedayu memang belum terlalu lama menjadi seorang prajurit. Betapapun tinggi ilmunya, maka ia harus merambat dari tataran ke tataran. Ia tentu tidak dapat dengan tiba-tiba menjadi seorang senapati dengan pangkat tumenggung. Sedang kakaknya, masih baru saja diangkat menjadi tumenggung, sementara kakaknya itu sudah mengabdi di lingkungan keperajuritan sejak masa kekuasaan pajang di bawah Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya. Kiranggawi Rami Jaya mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, siapakah kakak Kelurah Agung Sedayu itu? Untara, jawab Kiranggawi Bawa, senapati prajurit Mataram yang berada di Jatianom. Kiranggawi Rami Jaya mengangguk-angguk. Katanya, pantas. Ki Untara adalah seorang senapati yang mumpuni. Memang, sebagai seorang senapati Ki Untara jarang ada duanya. Namun menurut pendengaranku, secara pribadi adiknya, Ki Agung Sedayu, memiliki kelebihan dari kakaknya itu, sahut Ki Ranggawi Bawa. Ki Ranggawi Rami Jaya kemudian berdesis, Beruntunglah, bahwa kesulitan kita berkait dengan kepentingan Kelurah Agung Sedayu, sehingga raras dapat dibebaskan. Ya, tetapi ada sesuatu yang ternyata membuat aku gelisah, gumam Ki Ranggawi Bawa seakan-akan sekedar ditujukan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dendam bajang itu. Atau apa bertanya Ki Ranggawi Rami Jaya? Bukan, jawab Ki Ranggawi Bawa. Jadi apa bertanya Ki Ranggawi Rami Jaya pula? Ki Ranggawi Bawa termenung sejenak. Baru kemudian ia berkata, aku sekarang berpikir tentang raras. Kenapa dengan raras? Apakah ia masih terancam? Tetapi bukankah di ilmu ini terdapat sekelompok prajurit yang dapat melindunginya di samping keluarga raras sendiri termasuk wacana yang menurut pendengaranku juga memiliki kemampuan yang tinggi. Sehingga dengan demikian keselamatan raras sudah terjaga sebaik-baiknya. Bukan tentang keselamatan raras. Tetapi tentang perasaan dan sikap batin raras. Ternyata ia merasa sangat kecewa terhadap Raden Teja Prabawa. Menurut pendengarannya, Raden Teja Prabawa hanya dapat mengeluh, merengek, dan bahkan berusaha untuk membujuk adiknya agar mau dipertukarkan dengan raras. Dengan demikian, Raden Teja Prabawa kurang menunjukkan sikapnya sebagai seorang laki-laki. Dari mana raras tahu akan hal itu bertanya Kiranggawiramijaya. Ketika terjadi pertempuran memperebutkannya di Tegalwuru, Raden Teja Prabawa memang tidak ikut serta. Tetapi itu sebenarnya dapat dimengerti, karena pertempuran di Tegalwuru itu terjadi antara mereka yang berilmu sangat tinggi. Jika Raden Teja Prabawa hadir, maka ia akan berada di antara raksasa-raksasa yang haus dan lapar, sehingga nasibnya tidak dapat diperhitungkan, jawab Kiranggawiramijaya menarik nafas panjang. Katanya, satu pertanda bahwa mendung akan menyelimuti hubungan antara keduanya. Namun sebenarnya sebelum hal ini terjadi, raras justru telah beberapa kali menyatakan keluhannya kepada bibinya, bahwa Raden Teja Prabawa ternyata bukan seorang laki-laki yang diharapkannya. Apakah ia pernah mengatakannya bertanya Kiranggawibawa? Ya, kenapa bibinya? Bahkan beberapa kali. Tetapi raras tidak dapat berterus terang kepada Raden Teja Prabawa sendiri, berkata Kiranggawiramijaya, juga kepadaku raras tidak pernah mengatakannya. Tidak hanya kepadamu. Kepadaku pun raras tidak pernah mengeluh tentang hubungannya dengan Raden Teja Prabawa. Bahkan kepada ibunya sendiri raras juga tidak pernah berkata sesuatu tentang anak muda itu. Selama ini aku mengira bahwa hubungan mereka baik-baik saja, meskipun memang terasa sikap raras yang agak dingin, desis Kiranggawibawa sambil mengangguk-angguk. Sebaiknya sikap itu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, berkata Kiranggawiramijaya, justru sebelum segala sesuatunya terlanjur. Tetapi aku merasa agak kesegan terhadap Raden Teja Prabawa dan Kitu menggungpur Baru Meksa, jawab Kiranggawibawa. Kiranggawiramijaya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berdesis, ya. Aku dapat mengerti. Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak dapat berdiam diri. Semakin lama kesalahan-kesalahan ini justru akan menjadi semakin dalam. Aku memang akan bertanya kepada raras. Ia harus bersikap. Tetapi sudah tentu jika jiwanya sudah menjadi tenang, sahut Kiranggawibawa. Akan lebih baik jika raras sendiri serba sedikit menyampaikan sikap hatinya itu kepada Raden Teja Prabawa sehingga pada saatnya keluarganya tidak menganggap bahwa kita yang tua-tua inilah yang berkeberatan, berkata Kiranggawiramijaya. Kemudian, aku akan mencoba untuk berbicara dengan raras, berkata Kiranggawibawa selanjutnya. Demikianlah untuk beberapa saat Kiranggawiramijaya berada di rumah Kiranggawibawa. Menjelang sejak Kiranggawiramijaya itu baru minta diri kepada Kirangga dan Nyiranggawibawa untuk kembali ke rumahnya. Malam itu, raras sudah lebih banyak tidur nyenyak. Nyirangga semalaman menungguinya dan tidur di sebelahnya. Meskipun demikian menjelang fajar raras sudah terbangun dan tidak dapat tidur lagi. Ia mulai gelisah dan sekali-sekali bangkit duduk di bibir pembaringan. Sementara Nyirangga pun telah bangun pula dan duduk di sebuah lincak kecil di sisi pembaringan itu. Raras, berkata ibunya, hari masih sangat pagi. Langit masih hitam meskipun sebentar lagi fajar akan naik. Ibu, suara raras tersendat. Tiba-tiba saja matanya mulai mengembun. Apalagi yang kau pikirkan raras. Apakah kau masih dibayangi oleh ketakutan itu bertanya ibunya. Ibu, apakah untuk selamanya aku harus dilindungi oleh prajurit Mataram bertanya raras. Tentu tidak raras. Keadaan akan menjadi semakin baik. Orang-orang jahat itu akan segera ditangkap. Bukankah Raden Antal dan ayahnya, Kiitu Menggung Weda Selaputih sudah berada di tangan Ki Patih Mandaraka? Jika sumbernya sudah dipadamkan, maka alirannya pun akan mati dengan sendirinya. Tetapi bukankah bahaya dan bencana itu dapat datang dari segala pihak justru raras yang bertanya. Maksudmu bertanya ibunya. Bukankah perempuan yang lemah seperti aku ini memerlukan perlindungan bertanya raras pula. Ya, ya raras. Kau akan selalu mendapat perlindungan. Ayahmu dan wacana akan selalu melindungimu selain para prajurit. Juga apabila saatnya para prajurit itu melepaskan perlindungannya karena keadaan sudah dianggap semakin baik. Raras menarik nafas dalam-dalam. Dengan lengan bajunya raras mengusap matanya yang masah. Suaranya menjadi sendat ketika ia kemudian berkata, Tetapi apakah selamanya aku akan bersama ayah dan wacana? Ibunya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah maksudmu sebenarnya raras? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Mungkin hal itu akan dapat mengurangi beban kepenaptan jiwamu. Raras termangu-mangu sejenak. Namun ibunya justru mulai mengetahui arah pembicaraan raras. Kirangga sudah mengatakan kepadanya tentang sikap raras yang pernah disampaikan kepada bibinya, Nyai Rangga Wirami Jaya. Menurut Kirangga, raras memang merasa kecewa atas sikap Raden Teja Prabawa. Karena raras tidak segera menjawab, maka Nyirangga pun bertanya sekali lagi, Raras apakah ada sesuatu yang masih ingin kau katakan? Raras memang nampak ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia berkata dengan suara bergetar, Ibu, kenapa Raden Teja Prabawa tidak bersikap sebagaimana beberapa? Orang laki-laki yang telah membebaskan aku di Tegalwuru? Ibunya memandang raras dengan tajamnya. Untunglah bahwa ia pernah mendengar dari suaminya keluhan raras seperti itu yang disampaikan kepada bibinya, sehingga ia tidak terlalu terkejut karenanya. Dengan lembut ibunya pun berkata, Raras, Raden Teja Prabawa masih muda. Segala sesuatunya masih akan dapat berkembang. Menurut pendengaranku, Raden Teja Prabawa sedang berguru. Dengan demikian maka harapan masa depan masih terbuka baginya. Jika dalam keadaannya sekarang ia memaksa diri untuk melakukan sesuatu di luar jangkauan kemampuannya, maka hal itu akan membahayakan keselamatan jiwanya. Aku mengerti ibu. Tetapi sikapnya sama sekai tidak meyakinkan. Ia masih sering merengek dan manja. Beberapa waktu yang lalu aku melihat bahwa ada sedikit perubahan pada sikap hatinya sehingga ia menjadi agak tegar dan bersikap sebagaimana seorang laki-laki. Tetapi aku tidak tahu kenapa ia telah berubah lagi. Dalam keadaan yang gawat, maka ia hanya dapat lari kepada orang tuanya, Desis Raras. Sudah aku katakan. Jiwanya akan tumbuh sejalan dengan kepercayaannya kepada diri sendiri. Jika ilmunya menjadi semakin mapan, maka ia akan menjadi semakin tatak menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian maka jiwa dan keprihatinannya akan segera terbentuk. Ia akan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Raras menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang lewat lubang pintu yang sedikit terbuka. Raras berkata lirih, Kapan hal itu akan terjadi ibu? Besok, lusa atau jika sesudah kami hidup bersama jika hal itu terjadi, atau sesudah aku tua dan tidak berharga lagi? Raras, Desis ibunya yang kemudian duduk di sebelahnya. Sambil membelai rambut anaknya, Nyai Ranggawi Bawa berkata, Kau merasa dikecewakan oleh Raden Teja Prabawa pada saat jiwamu terguncang. Raras, Dalam keadaan seperti ini kau jangan mengambil kesimpulan tentang sesuatu. Raras mengangguk. Tetapi tidak menjawab lagi. Nah Raras, Sekarang, Apakah kau akan tidur lagi, atau kau akan kepakiwan lebih dahulu? Bertanya ibunya. Tentu sudah tidak akan dapat tidur lagi. Aku akan kepakiwan saja ibu. Tetapi bukankah ibu bersedia mengantarku bertanya Raras? Tentu Raras. Marilah. Bukankah jika kau pergi kepakiwan ibu juga yang mengantar jawab ibunya? Ketika Raras kemudian mandi, makanya Rangga sempat berkata kepada Ki Rangga, bahwa tidak langsung Raras memang sudah mengetahui tentang sifat Raden Teja Prabawa yang dianggapnya kurang bertanggung jawab. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa kemampuan Raden Teja Prabawa tidak akan mungkin dapat mengimbangi orang-orang berilmu tinggi itu. Jika ia memaksa diri maka akibatnya akan sangat buruk bagi Raden Teja Prabawa, berkata Nyirangga. Lalu apa katanya bertanya Ki Rangga? Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya, jawab Nyirangga. Ki Rangga hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Memang masih sulit untuk dapat berbicara terbuka dengan Raras yang masih belum dapat benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi atas dirinya. Sementara itu, Ki Rangga Wibawa masih belum dapat meninggalkan rumahnya untuk melakukan tugasnya. Ia mendapat izin khusus untuk beberapa hari tidak melakukan tugasnya. Apalagi Raras memang masih belum bersedia ditinggal oleh ayahnya meskipun di rumah itu ada wacana dan beberapa orang prajurit. Dalam pada itu, Rara Wulan di rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa telah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Raras bersama Sekar Mirah. Agung Sedayu yang semula akan mengantar mereka bersama Gelagah Putih terpaksa mengurungkan niatnya, karena Agung Sedayu, Ki Lurah Beranjangan dan Kitu Menggung Purbaru Meksa telah dipanggil oleh Ki Patih Mandaraka. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah menemui Sabung Sari untuk minta kepadanya menemui Gelagah Putih mengantar Rara Wulan menengok ke Raras. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bagaimana jika bukan aku saja? Kenapa? Tidak ada orang lain di sini. Sebenarnya aku sendiri yang akan menemani Gelagah Putih. Tetapi tiba-tiba saja ada utusan dari kepatian, berkata Agung Sedayu kemudian. Bagaimana jika Ki Jaya Raga saja bertanya Sabung Sari? Tentu kurang pantas, justru karena di sini ada kau, jawab Agung Sedayu. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun bertanya, tetapi lepas daripada itu, kenapa dengan Gelagah Putih? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan kau tidak dapat pergi bersama Gelagah Putih? Tidak. Sama sekali tidak, jawab Sabung Sari dengan serta merta. Aku sama sekali tidak berkeberatan pergi bersama Gelagah Putih kemanapun. Bukankah itu selalu aku lakukan? Tetapi tidak ke rumah Ki Ranggawi Bawa. Kenapa desak Agung Sedayu? Sabung Sari memang menjadi kebingungan. Ia tidak dapat mengatakan alasan yang sebenarnya, kenapa ia segan pergi ke rumah Ki Ranggawi Bawa. Sabung Sari sebenarnya tidak lagi berniat bertemu atau melihat lagi gadis yang bernama Raras. Demikian ia melihat gadis yang berwajah sendu itu, demikian hatinya telah bergetar. Sementara itu, ia tahu bahwa Raras telah dinyatakan, bahkan oleh orang tuanya meskipun belum resmi, bahwa hubungannya dengan Raden Teja Prabawa telah mengarah ke hubungan yang lebih erat dari sekedar seorang sahabat. Kedua orang tua mereka nampaknya tidak berkeberatan atas ikatan yang mulai menjerat jantung kedua orang anak muda itu. Justru karena itu, Sabung Sari menjadi kebingungan. Ia juga tidak dapat menolak untuk pergi bersama Gelagah Putih. Dengan demikian Agung Sedayu akan dapat menjadi salah paham, seakan-akan ia tidak mau pergi. Bersama-sama dengan Gelagah Putih saat Gelagah Putih berpergian bersama Rarawulan atau prasangka-prasangka lain yang dapat mengganggu hubungannya dengan Gelagah Putih itu sendiri. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah memaksa diri untuk pergi menemani Gelagah Putih betapapun sebenarnya ia berkeberatan. Baiklah, jawab Sabung Sari kemudian, tetapi bukankah ada orang lain selain Rarawulan dan Gelagah Putih Sabung Sari membelokan perhatian Agung Sedayu? Ada. Sekar Mirah akan pergi juga bersama Rarawulan, jawab Agung Sedayu. Baiklah. Jika demikian aku tidak akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri, jawab Sabung Sari sambil tertawa. Ah, kau, Gumam Agung Sedayu sambil tersenyum pula. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun telah berbicara pula dengan Sekar Mirah dan Rarawulan bahwa ia terpaksa tidak dapat menemani mereka menengok Raras, karena tiba-tiba saja telah dipanggil oleh Kipatih Mandaraka, juga dalam persoalan Raden Antal dan Aliyahnya. Tetapi berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu kepada Gelagah Putih ketika mereka sudah akan berangkat. Ketika Sekar Mirah dan Rarawulan minta diri kepada Kitu Menggung dan Nyitu Menggung Purbaru Keksa. Maka Raden Teja Prabawa yang mendengar segera bertanya, untuk apa kalian pergi menemui Raras? Sekedar menengok, jawab Rarawulan, Bukankah aku teman yang dahulu pernah akrab sebelum aku meninggalkan Kota Raja? Jika kau sekedar menengok, kenapa kau harus pergi dengan sekian banyak orang bertanya Raden Teja Prabawa? Sekian banyak, maksudmu Rarawulan justru bertanya. Kenapa kau harus pergi bersama orang lain? Sahut kakaknya dengan wajah tegang. Jika kau keberatan, tolong antar aku ke rumah Raras. Biarlah yang lain tidak usah pergi, desis Rarawulan. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi merah. Sementara Rarawulan berkata, terus terang. Aku tidak berani pergi sendiri. Aku memerlukan seseorang yang mengantarkan aku. Raden Teja Prabawa memandang Sekar Mirah sejenak. Namun Rarawulan tanggap maksudnya. Karena itu maka ia pun menjawab, meskipun Bokaiu Sekar Mirah memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ia pun tidak berani pergi tanpa ditemani oleh orang-orang yang dianggap mampu melindunginya. Raden Teja Prabawa hanya dapat menggeretakan giginya. Sementara ibunya berusaha menengahinya, sudahlah Teja Prabawa. Apakah keberatanmu jika Rarawulan pergi diantar oleh siapapun? Bukankah hal itu? Akan lebih baik baginya? Jika terjadi sesuatu, maka kita tidak akan menyesal. Apalagi kau tahu, bahwa orang-orang yang menghendaki mengambilnya masih berkeliaran di Mataram karena ia berhasil melepaskan diri di Tegalwuru. Untuk apa sebenarnya Rarawulan pergi ke sana? Ia akan dapat justru disangka mengejeknya, Gumam Teja Prabawa. Tentu tidak, sahut ibunya, mereka adalah kawan yang terhitung akrab. Bukankah wajar jika Rarawulan pergi menengoknya di saat-saat kawan akrabnya itu mengalami kesulitan? Kawan yang baik adalah kawan yang hadir di setiap saat. Bukan hanya saat suka, tetapi juga di saat-saat teruka. Teja Prabawa tidak menjawab lagi. Apalagi ketika ayahnya berkata, Sudahlah. Kita tidak usah berpikir bermacam-macam. Sekarang pergilah. Rarawulan dan Sekar Mirah pun kemudian berangkat menuju ke rumah Raras diantar oleh Gelagah Putih dan Sabung Sari, sementara Agung Sedayu sendiri segera bersiap-siap untuk pergi menghadap Ki Patih Mandaraka bersama Tumenggung dan Kelurah Beranjangan. Mereka telah menitipkan rumah itu serta Nyitumenggung kepada Ki Jaya Raja dan beberapa orang prajurit yang masih juga berada di rumah Ki Tumenggung. Raden Teja Prabawa sendiri memang menjadi bingung. Ia ingin pergi ke rumah Raras. Tetapi ia segan pergi bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tetapi Raden Teja Prabawa tidak mempunyai cukup keberanian untuk pergi sendiri meskipun di siang hari. Karena itu, maka Raden Teja Prabawa hanya dapat bersungut-sungut di rumah, bahkan di dalam biliknya. Anak muda itu memang telah meraih pedangnya yang tergantung di dinding biliknya. Tetapi kemudian pedang itu telah digantungkannya kembali. Dengan gelisah Raden Teja Prabawa kemudian pergi ke ruang tengah. Terasa rumah itu terlalu sepi, karena ibunya berada di dapur. Ketika ia pergi ke peringgitan, maka dilihatannya Ki Jaya Raja duduk sendiri. Ayahnya kakeknya dan Agung Sedayu telah berangkat ke kepatian beberapa saat sebelumnya. Diserambi gandok rumahnya, Raden Teja Prabawa melihat dua orang prajurit yang berjaga-jaga. Teja Prabawa tahu bahwa selain keduanya masih ada prajurit yang bertugas di halaman rumahnya. Marilah nger, Ki Jaya Raga mempersilahkan. Raden Teja Prabawa memang ragu-ragu. Namun ia kemudian duduk bersama Ki Jaya Raga yang semula duduk sendiri menghadapi semangkau minuman hangat dan beberapa potong makanan. Angger tidak minum tanda tanya bertanya Ki Jaya Raga. Terima kasih, jawab Teja Prabawa. Sebentar lagi keadaan akan berangsur-angsur tenang, berkata Ki Jaya Raga, kita tinggal menunggu keputusan Ki Patih Mandaraka tentang Ki Tumenggung Weda Selap Putih dan anaknya. Kecuali hal itu akan dilaporkan kepada penembahan senapati. Raden Teja Prabawa mengangguk-angguk. Tetapi ia pun bertanya apakah bajang bertangan baja ternyata adalah orang upahan. Ia tidak akan melakukan. Apa-apa jika tidak ada orang yang mengupahnya. Ia menghargai setiap gerakannya dengan keping-keping uang. Seandainya ia mendendam dengan keluarga Raden, jika hal itu tidak mendatangkan upah, maka ia akan segan melakukan sesuatu, jawab Ki Jaya Raga. Tetapi bukankah ia dapat menyimpan dendam pribadinya tanda tanya bertanya Raden Teja Prabawa. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Ia melihat kecemasan membayang di wajah anak muda itu. Dengan nada rendah Ki Jaya Raga, ger, seandainya bajang itu mendendam, tentu tidak akan mendendam Raden Teja Prabawa. Bajang itu tentu akan mendendam Angger Gelagah Putih yang telah mengusirnya dari Tegal Wuru atau Angger Agung Sedayu yang telah mengambil Raden Antal dan dengan demikian telah menggagalkan rencananya untuk mendapatkan raraulan. Tetapi Raden Teja Prabawa masih juga berkata, Bajang itu tahu benar bahwa aku adalah kakaknya raraulan. Justru karena itu ia telah mengambil raras untuk memancing agar raraulan bersedia untuk memenuhi keinginan Raden Antal. Tetapi Raden tidak terlibat dalam usaha membebaskan raras. Karena itu, maka Bajang tidak akan berbuat apa-apa atas raden. Kecuali jika ada orang lain yang mengupahnya. Tetapi bukankah Kitu Menggung Wleda Selah Putih telah berada di kepatian? Tanda tanya. Tentu tidak ada orang lain lagi yang akan mengupahnya. Raden Teja Prabawa mengangguk-angguk, nalarnya memang dapat alasan-alasan yang dikatakan oleh Ki. Jaya Raga. Tetapi ia tidak dapat dengan mudah mengusir kecemasannya. Untuk beberapa saat Raden Teja Prabawa masih duduk bersama Ki Jaya Raga yang dapat membuat hati anak muda itu agak tenang. Dalam pada itu, raraulan dan sekar mirah yang diantar oleh gelagah putih dan sambung sari berjalan lewat jalan-jalan kota menuju ke rumah Ki Ranga Prabawa. Jarak perjalanan yang memang cukup panjang karena tempat tinggal mereka berada di sisi yang berlainan dari kota raja. Sekar mirah yang termasuk jarang-jarang pergi ke kota sempat memperhatikan keramaian sepanjang jalan yang dilewatinya. Memang sangsat berbeda dengan tanah perdikan menoreh, bahkan padukuhan induknya sekalipun. Selain jalan yang lebar dan terawat, rumah-rumah di sebelah menyebelah jalan yang nampak pada umumnya rumah-rumah yang cukup besar dan terpelihara rapi. Dinding halamannya, regolnya dan bahkan halamannya yang nampak di belakang pintu regol yang terbuka, kelihatan bersih. Halaman-halaman yang luas dengan pertamanan yang asli ternyata sangat menarik perhatian. Apa yang Mbokayu perhatikan tanda tanya bertanya raraulan. Aku juga ingin halaman yang bersih, rapi dan terpelihara seperti halaman-halaman rumah itu, sahut sekar mirah sambil memandangi halaman-halaman rumah yang mereka lewati. Rasa-rasanya aku sudah memelihara tanaman di halaman rumah kita di tanah perdikan. Namun ternyata halaman itu masih dapat diatur lebih baik lagi. Pada kesempatan lain, aku ingin belajar mengatur halaman agar nampak lebih pantas lagi. Tetapi halaman rumah kita di tanah perdikan itu juga sudah tampak kerapi dan asri, sahut raraulan. Di tanah perdikan memang demikian. Tetapi seandainya jika kita bawa halaman rumah itu kemari tanda tanya bertanya sekar mirah. Dibanding dengan halaman rumahku, halaman rumah kita di tanah perdikan masih banyak terdapat rumpun bambu, jawab sekar mirah sambil tertawa. Raraulan pun tertawa. Namun tiba-tiba wajahnya pun berkerut ketika tiba-tiba saja gelagah putih berkata, kau lihat orang yang duduk di bawah bayangan pepohonan beberapa puluh langkah dari sini tanda tanya. Raraulan tidak segera menjawab. Namun kemudian ia melihat orang yang dimaksud oleh gelagah putih. Sambil melangkah terus gelagah putih berkata, itu adalah orang yang menyebut dirinya bajang bertangan baja. Raraulan dan sekar mirah terkejut. Dengan nada tinggi raraulan berkata, ah, kau jangan mengganggu aku. Tidak. Aku berkata sebenarnya, jawab galah putih. Apa yang dikatakan itu benar, kakang sabung sari tanda tanya bertanya raraulan. Ternyata sabung sari mengangguk sambil menjawab, ya, orang itu adalah bajang bertangan baja. Raraulan mengangguk-angguk kecil. Bagaimanapun juga jantungnya menjadi berdebar-debar. Bahkan raraulan itu pun bertanya, apa yang harus kita lakukan tanda tanya. Tidak akan terjadi apa-apa di jalan yang ramai ini, jawab gelagah putih, kecuali jika aku dan kakang sambung sari ingin menangkapnya. Raraulan termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kakang akan berusaha menangkapnya tanda tanya. Tentu tidak pada saat seperti ini. Jika demikian di daerah ini akan timbul keributan, sementara itu kami tidak yakin akan dapat menangkapnya, jawab gelagah putih. Bersama kakang sabung sari tanda tanya bertanya raraulan, bahkan bertiga dengan bokayu sekar mirah tanda tanya. Bajang itu memiliki kemampuan melepaskan diri dari tangan lawanya. Ia dapat berlari menggelinding demikian cepatnya. Menyuruk di bawah pagar-pagar bambu, dan meloncati dinding-dinding batu, jawab gelagah putih. Namun raraulan tidak bertanya lagi. Mereka melihat orang kerdil itu bangkit dan berdiri demikian mereka menjadi semakin dekat. Karena itulah, maka keempat orang yang sedang berjalan ke rumah kiranggawi bawah itu pun menjadi semakin berhati-hati. Gelagah putihlah yang kemudian berjalan di paling depan. Bahkan dengan sengaja gelagah putih telah melangkah mendekati bajang bertangan baja yang berdiri di bawah sebatang pohon. Ketika kemudian gelagah putih berhenti beberapa langkah di hadapan bajang bertangan baja, maka sekar mirah, raraulan dan sabung sari pun telah berhenti pula. Namun mereka menjadi sangat berhati-hati justru karena mereka sangat mengenali orang yang bertubuh kecil dan pendek itu. Kisanak, berkata gelagah putih, apakah kepentinganmu menunggu aku di sini? Maaf nger aku sama sekali tidak sengaja aku menunggumu karena aku tidak tahu bahwa kau akan lewat jalan ini, jawab bajang bertangan baja. Aku merasa sangat sulit untuk mempercayai Muki Sanak, berkata gelagah putih kemudian, aku justru menduga bahwa kau selalu mengawasi kami. Ketika kau melihat kami keluar rumah dan menduga tujuan kami, maka kau telah mendahului kami melalui lorong-lorong kecil dan menunggu kami di sini. Aku memang harus mempercayai Munger, bahwa kau selalu menaruh prasangka buruk padaku, karena memang begitulah yang pernah aku lakukan, berkata bajang bertangan baja itu, tetapi kau memang harus mengetahui sebab-sebabnya, kenapa aku berbuat demikian. Aku sudah dapat menduganya Kisanak. Kau memang seorang yang diupah untuk melakukan sesuatu baik atau buruk. Tegasnya kau adalah orang upahan. Dengan upah itu kau dapat saja diperintahkan untuk membunuh orang sekalipun, berkata gelagah putih. Aku memang tidak dapat mengingkarinya, jawab bajang bertangan baja. Demikian pula apa yang kau lakukan atas raras, berkata gelagah putih pula. Yangger, kau benar. Tetapi karena itu pula aku ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin mengganggumu lagi. Aku tidak akan mengganggu keluarga Kitu Menggung Purbaru Meksa dan tidak akan mengganggu keluarga Kiranggawi Bawa, berkata bajang itu pula. Karena Kitu Menggung Weda Selap Putih telah ditangkap langsung oleh Kipatih Mandaraka, berkata gelagah putih. Lalu katanya pula, dengan demikian maka tidak ada lagi orang yang mengupahmu. Ya, jawab bajang bertangan baja, bukankah dengan demikian berarti bahwa kerjaku telah selesai? Bahkan upahku yang telah dijanjikan masih belum dibayarkan sepenuhnya. Justru karena Kitu Menggung Weda telah ditahan di Kepatihan, sahut gelagah putih. Ya, karena itulah maka aku tidak akan berbuat apa-apa lagi. Aku pun sama sekali tidak merasa bermusuhan dengan kalian, juga dengan angger raraulan, berkata bajang bertangan baja. Tetapi bagaimana jika ada orang lain yang mengupahmu agar kau membunuh aku atau mbokayu sekar mirah atau raraulan tanda tanya bertanya gelagah putih. Bajang bertangan baja itu tersenyum. Katanya, tidak ada orang yang akan mau mengupahku. Kisah nak, berkata gelagah putih, jadi, hanya seharga upah itukah harga dirimu sebagai manusia tanda tanya. Bajang bertangan baja itu mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya, apa maksud mungger? Tanda tanya. Apapun yang harus kau lakukan jika kau mendapat upah. Dengan demikian maka kau adalah orang yang sangat berbahaya. Setiap saat kau dapat melakukan sesuatu yang dapat mengganggu, bahkan mencelakai orang lain hanya karena kau ingin mendapatkan upah. Kau jual ilmumu yang tinggi serta hubunganmu dengan yang maha pencipta karena kau tidak mempunyai wawasan lain dalam hidupmu selain upah, berkata gelagah putih dengan geram. Bajang kerdil itu termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu gelagah putih telah berkata pula, Kisanak, apakah kau tidak pernah berpikir, bahwa pada suatu saat, betapapun tinggi ilmumu, kau tentu akan mati. Apakah arti semua harta benda dan uang yang kau miliki dengan menjual harga diri dan bahkan menjual nilai-nilai kemanusiaanmu itu kelak jika saat itu datang? Kau akan kehilangan dua kali. Kau akan kehilangan segala macam harapan abadi di dalam alam kematianmu. Seandainya kau tidak mempercayainya, maka kau pun telah kehilangan kewajaran hidup di dunia yang fana ini. Kau tidak pernah merasakan betapa nikmatnya bermain dengan anak cucu di rumah. Betapa damainya hati duduk bersama tetangga sebelah menyebelah di sore hari sambil menunggui burung saat padi yang mulai menjadi kuning di sawah atau duduk di serambi rumah sahabat dan kenalan tanpa dibayangi oleh kegelisahan dan perasaan bersalah. Bajang bertangan besi itu mengerutkan dahinya. Bajang bertanya. Bajang bertanya. Bajang bertanya. Bajang bertanya. Bajang bertanya. Bajang bertanya. Kau benar. Aku pernah mendengarnya. Tetapi kau harus tahu bahwa warna hidupku ini tidak terbentuk dalam satu dua hari. Aku dengan warna yang kau lihat sekarang ini terbentuk sejak aku masih kanak-kanak. Bahkan mungkin sejak aku masih ada dalam kandungan. Karena itu, maka seandainya perubahan itu harus terjadi pada diriku, tentu juga diperlukan waktu yang lama. Tetapi nampaknya sulit bagiku untuk menjalani satu perubahan seperti yang kau maksudkan itu. Ternyata kau jujur kisanak, jawab gelagah putih. Baiklah. Dengan demikian aku mengerti bahwa pada suatu saat kita masih mungkin akan berhadapan sebagai lawan. Mudah-mudahan tidak anggar. Bukankah tanpa kita menggung weda kita tidak mempunyai persoalan bertanya orang kerdil itu dengan dahi yang berkerut. Selama kau masih melakukan pekerjaanmu yang tercela itu, dengan menerima upah dari seseorang untuk melakukan apa saja berdasarkan atas upah orang lain, maka kemungkinan untuk berhadapan dengan kami masih saja ada, karena kami tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan itu terjadi. Bajang bertangan baja itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan kepentingan kita tidak berbenturan. Ingat kisanak, berkata gelagah putih, kami telah menempatkan diri kami di pihak mereka yang mengalami perlakuan sewenang-wenang. Kau tentu akan berpijak pada alas kemampuanmu yang tinggi untuk melakukan kesewenang-wenangan itu untuk mendapatkan upah. Sebaliknya aku berdiri di pihak yang lain. Bajang bertangan baja itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagaimanapun juga aku masih berharap bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Aku justru berpengharapan lain. Jika kau masih juga melakukan perbuatan yang tercela itu, mudah-mudahan kita bertemu lagi dimanapun juga, jawab gelagah putih. Bajang bertangan baja itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia bergumam, kau memang keras kepala. Aku atau kau yang keras kepala, sahut gelagah putih. Bajang bertangan baja memandang gelagah putih dengan tajamnya. Namun gelagah putih justru berkata, kalau kau berkeberatan apa maumu. Bajang bertangan baja itu mengerutkan keningnya. Ia bukan seorang yang sabar. Tetapi bajang itu berkata, anak muda, kau membuat hatiku menjadi panas. Tetapi kau harus mengakui, bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa sekarang ini atasmu. Kau datang bersama dengan seorang yang berilmu sangat tinggi, selain kau sendiri memang memiliki ilmu yang jarang ada bandingnya, apalagi seumurmu. Selain kawanmu itu, maka aku pun tahu bahwa angger sekar mirah dan angger rara wulan juga bukannya orang yang tidak berilmu. Seandainya aku sekarang marah dan terpancing untuk berkelahi, artinya sama saja dengan menyerahkan leherku. Karena itu, maka sebaiknya aku menahan diri betapapun terasa bagaikan membara. Kenapa kau harus menahan diri? Bukankah kau juga seorang yang berilmu sangat tinggi? Bertanya gelagah putih. Bukankah aku tidak boleh kehilangan penhalaran bajang bertangan baja itu? Justru bertanya. Bagaimana jika aku memaksakan perkelahian itu terjadi di sini karena kami ingin menangkapmu hidup atau mati? Bertanya gelagah putih. Aku sudah siap untuk melarikan diri. Meskipun jalan ini cukup ramai, tetapi aku yakin bahwa kalian tidak dapat menangkapku. Kalian juga tidak akan dapat menyerangku dari jarak jauh, karena dengan demikian kalian justru akan dapat membunuh orang-orang yang lewat itu. Kau licik, desis gelagah putih, tetapi aku percaya bahwa kau jujur. Tetapi kejujuranmu adalah kejujuran yang tidak bertanggung jawab. Kau hanya sekedar mengatakan apa adanya tanpa memperdulikan nilai-nilai dan tanggung jawab atas sikapmu itu. Terserahlah apa yang kau katakan tentang diriku. Tetapi aku tidak berniat memusuhi kalian. Apalagi Angger Agung Sedayu, berkata bajang itu. Sikapku pun jelas. Aku akan membantu orang-orang yang memerlukan bantuanku. Termasuk korban tingkah lakumu yang sewenang-wenang karena kau mendapat upah. Bajang bertangan baja itu mengeram. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakannya, ia tidak akan mampu menghadapi gelagah putih dan sabung sari berdua. Karena itu maka katanya kemudian, sudahlah. Ternyata kau benar-benar anak yang keras kepala. Baiklah, aku akan berusaha menghindari kalian. Sekarang, aku akan minta diri. Ternyata mataram bukan ladang yang subur bagiku. Di sini banyak orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Anak-anak pengembala seperti kalian pun ternyata mampu mengimbangi ilmuku, apalagi kipatih mandaraka. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Tetapi memang ia tidak akan dapat berbuat banyak atas bajang bertangan baja itu. Seperti yang dikatakannya, maka ia akan melepaskan diri dengan keras sebagaimana dikatakannya itu. Ia dapat berbaur dengan orang-orang yang berlalu lalang, sehingga dengan demikian maka ia akan dapat menghilang, karena gelagah putih dan sabung sari tidak akan dapat mencegahnya dengan cukup serangan-serangannya dari jarak jauh, justru karena jalan itu cukup ramai. Karena itu, gelagah putih dan sabung sari hanya memang dapat menyaksikan bajang itu bergeser surut sambil berkata, Sudahlah anak-anak muda. Aku akan meninggalkan tanah yang geresang ini. Tetapi seperti yang ku katakan, jika harus terjadi perubahan warna hidupku, maka itu diperlukan waktu yang lama. Gelagah putih dan sabung sari tidak menjawab. Mereka melihat bajang bertangan baja itu kemudian melangkah, larut di antara orang-orang yang lewat di jalan yang cukup ramai di kota Mataram itu. Sabung sari yang bergeser mendekat berkata, Aku tidak yakin bahwa ia akan benar-benar meninggalkan Mataram. Tetapi nampaknya ia bersungguh-sungguh. Orang itu nampaknya memang terbuka. Ia berkata sebagaimana adanya. Sayang, ia tidak mau menghargai nilai-nilai kehidupan. Untuk beberapa saat mereka masih berdiri di pinggir jalan memperhatikan bajang kerdil yang berjalan semakin lama semakin jauh. Namun ia pun kemudian mempercepat langkahnya. Sudahlah, marilah, berkata gelagah putih kemudian, kita meneruskan perjalanan kita. Tetapi aku berharap bahwa ia benar-benar meninggalkan Mataram. Agar tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan yang baru di sini. Sabung sari mengangguk-angguk, namun ia pun bergumam, marilah mumpung belum terlalu siang. Sejenak kemudian, maka mereka berempat pun telah melanjutkan perjalanan mereka menuju berumah Kiranggawi Bawa. Tetapi di sepanjang jalan mereka masih berbicara tentang bajang bertangan baja yang kerdil itu. Jika saja tubuhnya tinggi dan tegap, apakah ia juga memiliki ilmu yang tinggi? Tanda tanya bertanya Rarawulan. Sekar mirah tertawa. Katanya, aku kira justru tidak. Karena tubuhnya yang kecil itulah, maka ia memerlukan sesuatu untuk menjadi inbangannya. Nampaknya bajang itu sempat memilih olahkan huragan. Ya. Dan ternyata ia berhasil sahut sabung sari. Rarawulan mengangguk-angguk, ia bahkan sempat membayangkan, betapa ngerinya raras ketika dibawa oleh orang kerdil itu. Orang yang bertubuh kerdil dan pendek, tetapi mempunyai kekuatan yang sangat besar. Demikianlah, beberapa saat kemudian, keempat orang itu telah memasuki halaman rumah Kirangga. Dua orang prajurit yang ada di Serambi Gandok memandangi mereka yang memasuki regol itu. Sementara dua orang yang lain yang sedang duduk di depan telah bangkit menyongsong mereka. Ternyata para prajurit yang bertugas itu masih belum mengenal gelagah putih dan sabung sari. Apalagi Sekar Mirah dan Rarawulan. Mereka baru semalam menggantikan tugas para prajurit yang bertugas sebelumnya, Maaf Kisanak, bertanya salah seorang dari mereka, siapakah Kisanak dan untuk apa Kisanak datang kemari tanda tanya. Kami datang untuk menengok raras, jawab gelagah putih, apakah Kirangga ada di rumah tanda tanya. Silahkan naik Kisanak. Biarlah aku menyampaikan kepada Kirangga. Keempat orang itu pun kemudian telah naik dan duduk di depan sementara seorang di antara para prajurit itu telah menyampaikan kedatangan keempat orang itu kepada wacana yang ada di Serambi belakang. Baru sejenak kemudian Kirangga keluar dari pintu peringgitan menemui keempat orang tamunya bersama wacana, sementara Nyirangga menunggui raras di biliknya. Selamat datang Angger berempat, desis Kirangga sambil mengangguk hormat. Ia masih saja merasa berhutang budi kepada gelagah putih dan sabung sari yang telah ikut dengan langsung membebaskan anak gadisnya. Sejenak kemudian setelah mereka saling menanyakan keselamatan diri, maka gelagah putih telah menyampaikan niat mereka untuk menengok raras. Terima kasih Mger, jawab Kirangga Wibawa, mudah-mudahan kedatangan Angger akan dapat menambah ketenangan jiwanya yang mulai membaik, meskipun kadang-kadang masih juga bergejolak. Namun akan segera mereka kembali. Sokula Kirangga, desis gelagah putih. Apalagi Anggera Raulan yang akan langsung menemuinya. Ia memang sering menyebut-nyebut nama Angger, berkata Kirangga kemudian. Mudah-mudahan Raras tidak marah kepadaku, Kirangga, desis Raraulan ragu-ragu. Tidak Angger. Tidak. Raras tahu bahwa Angger sama sekali tidak bersalah, jawab Kirangga dengan serta-merta. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Jika demikian, apakah aku dapat menemuinya sekarang? Kirangga tanda tanya. Kirangga mengangguk-angguk kecil. Tetapi kemudian katanya, Baiklah. Aku akan menyampaikannya. Ketika Kirangga kemudian masuk ke ruang dalam, maka wacana sempat menceritakan perkembangan keadaan Raras. Katanya kemudian, Mudah-mudahan untuk selanjutnya keadaannya menjadi semakin baik. Goncangan perasaannya memang dapat dimengerti, desis Sekar Mirah, siapapun yang mengalaminya, hatinya tentu akan tergoncang. Apalagi Raras, sahut wacana, gadis yang memang agak manja. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, suatu pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang umurnya. Namun sudah tentu tidak seorangpun yang ingin ikut mengalaminya. Sementara itu Kirangga Wibawa yang menemui Raras di biliknya telah memberitahukan bahwa Rara. Bulan telah datang untuk menengoknya. Apakah sebaiknya aku persilahkan untuk datang ke bilikmu atau kaulah yang akan keluar ke pendapa untuk menemui mereka? Raras memang agak keragu-ragu. Tetapi kemudian katanya, biarlah aku pergi ke pendapa, ayah. Bilik ini lembab dan barangkali agak kotor selama aku sakit. Baiklah. Marilah. Biarlah anak-anak ini berbenah diri sejenak. Potongnya Nyirangga. Kirangga mengangguk sambil berkata, Baiklah. Segera ajak Raras ke pendapa. Jangan biarkan mereka terlalu lama menunggu. Sementara itu biar disiapkan minuman bagi mereka, Desis Nyirangga. Ketika Nyirangga kembali ke pendapa dan Raras berbenah diri, ternyata Raras berkeberatan ketika ibunya pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan makanan bagi tamu-tamunya. Tetapi Nyirangga pun kemudian telah minta kepada pembantunya agar menyuguhkan hidangan itu kepada tamu-tamunya ke pendapa, sementara Nyirangga telah kembali ke bilik Raras. Ternyata Raras pun telah selesai pula berbenah diri. Ia telah menyisir rambutnya, berganti baju dan sedikit merias wajahnya yang masih pucat. Selain wulan siapa saja yang ada di pendapa itu tanda tanya bertanya Raras. Ibunya mengerutkan dahinya. Katanya, aku belum tahu Raras. Tetapi menurut ayahmu semuanya ada empat orang. Raras termangu-mangu sejenak. Namun ibunya telah mendesak, Marilah, jangan biarkan tamumu terlalu lama menunggu. Raras mengangguk kecil. Tetapi di luar sadarnya ia bertanya, apakah di antara mereka terdapat teja prabawa tanda tanya. Sekali lagi ibunya menjawab, aku belum tahu. Raras. Mudah-mudahan anak cengeng itu tidak akan datang kemari. Raras, potong ibunya. Tetapi ibunya tidak melanjutkan kata-katanya ketika ia melihat Raras menundukkan wajahnya dalam-dalam. Nyirangga tidak mau membuat hati anaknya menjadi gelisah lagi. Karena itu, yang dapat dilakukan kemudian hanya menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, maka Nyirangga pun telah mengantar Raras ke pendapa. Dengan nada yang berdebar-debar Raras membuka pintu peringgitan. Namun demikiannya membuka pintu, maka yang pertama-tama dilihatnya adalah Raraulan. Raraulan yang melihat Raras berdiri di pintu dengan serta merta telah bangkit berdiri dan berlari mendapatkannya. Raras, desis Raraulan. Raras pun telah menyongsong Raraulan pula. Keduanya pun kemudian telah berpelukan. Bahkan Raras tidak dapat menahan air matanya yang menitik di bawah Raraulan, sehingga meter Raraulan pun menjadi basah pula. Sokurlah bahwa kau selamat, desis Raraulan. Yang Maha Agung telah melindungi aku, suara Raras hampir tidak terdengar. Aku minta maaf Raras, bahwa karena aku kau harus mengalami perlakuan yang sangat kasar itu, berkata Raraulan pula. Kau tidak bersalah, Wulan, sahut Raras. Raraulan kemudian menggandeng Raras untuk duduk bersama dengan yang lain. Ibunya pun telah mengikutinya pula, sementara yang lain pun justru telah bangkit berdiri pula. Ini Mbokayu Sekar Mirah, istri kakang Agung Sedayu, berkata Raraulan ketika ia memperkenalkan Sekar Mirah. Sekar Mirah pun mengangguk hormat sebagaimana Raras, sementara Raraulan berkata, sedangkan kedua anak muda ini, bukankah yang pernah datang kemari sebelumnya? Tanda tanya. Barulah Raras menyadari, bahwa di antara keduanya itu terdapat anak muda yang telah langsung menyelamatkannya di Tegalwuru. Karena itu, maka terasa jantungnya pun berdebar semakin cepat di dadanya, tetapi Raras tidak dapat menghindar lagi. Apalagi ketika kemudian ayahnya mempersilahkan mereka untuk duduk kembali. Demikianlah, maka Raras pun telah duduk bersama keluarganya dan keempat orang di pendapa. Raraulan yang banyak bertanya tentang keadaannya. Sekali-kali Sekar Mirah pun berbicara pula menyelah pembicaraan Raraulan yang panjang. Namun kadang-kadang Raras tidak langsung menjawab pertanyaan Raraulan. Justru ia memandang gelagah putih sambil berkata, Kisanak itulah yang lebih tahu, bagaimana aku akhirnya dapat dibebaskan dari tangan orang kerdil itu. Sekali-kali gelagah putih menyambung pembicaraan itu pula. Namun Sabung Sarilah lebih yang banyak menunduk dan berdiam diri. Hanya satu dua saja ia menanggapi pertanyaan yang kadang-kadang dilemparkan kepadanya. Kemudian menunduk kembali dan berdiam diri. Bahkan kadang-kadang di luar sadarnya, Raras menyatakan kekecewaannya terhadap Raden Teja Prabawa yang ternyata tidak berbuat sesuatu yang berarti untuk membebaskannya. Namun setiap kali Raras tanpa sadar menyatakan kekecewaannya itu, maka ayah atau ibunya yang membelokan pembicaraannya. Ternyata kehadiran Raraulan memang memberikan kesegaran pada Raras. Gadis itu sekali-sekali sudah dapat tersenyum dan bahkan tertawa. Sementara itu suasana menjadi semakin longgar pula. Sabung Sari telah dapat ikut masuk dalam pembicaraan yang sekali-kali menyinggung keadaan Mataram sehari-hari. Sementara Nyirangga pun telah mempersilahkan berkali-kali untuk menghirup minuman dan makan makanan yang disuguhkan. Untuk membantu menenangkan Raras, maka gelagah putih pun telah menceritakan pertemuannya dengan Bajang bertangan baja dalam perjalanannya menuju ke rumah Kirangga. Benar begitu bertanya Kirangga Wibawa. Benar Kirangga, Sekar Mirahlah yang menjawab. Kami memang tidak mengira bahwa kami akan bertemu dengan Bajang. Nampaknya ia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan Mataram setelah Kitu Menggung Reda berada di tangan Kipatih Mandaraka untuk mendapatkan keputusan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Sokurlah, Kirangga mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Raras, Nah, kau dengar itu Raras dengan demikian makakah seharusnya menjadi lebih tenang, karena ancaman atasmu telah tidak ada lagi. Raras mengangguk kecil. Meskipun demikian, sudah tentu bahwa hatinya tidak akan dapat dengan serta-merta menjadi tenang meskipun Bajang bertangan baja itu sudah berjanji untuk tidak berbuat apa-apa lagi, bahkan akan meninggalkan Kota Raja. Meskipun demikian berita tentang kepergian Bajang bertangan baja meninggalkan Kota Raja itu diterima oleh Kirangga Wibawa dengan harapan, bahwa ketenangan keluarganya akan segera tenang kembali. Meskipun demikian masih ada sesuatu yang terasa mengganggu perasaan kedua orang tua Raras. Justru sikap Raras kepada Raden Teja Prabawa. Apalagi ketika kedua orang tua Raras itu mengetahui dari Kirangga Wiramijaya, bahwa sebenarnya sudah beberapa lama Raras merasa kecewa terhadap sikap Raden Teja Prabawa sehingga apa yang terjadi kemudian itu justru menekankan kekecewaannya itu. Tetapi kedua orang tua itu masih harus menunggu sikap Raras yang sebenarnya setelah hatinya menjadi tenang. Dalam pada itu, maka Raraulan yang sudah cukup lama tidak bertemu dengan Raras, sementara Raras baru saja mengalami kesulitan, tidak segera minta diri. Sekar Mirah juga membiarkan keduanya mendapat kesempatan berbincang panjang. Bahkan Kirangga dan Nyirangga ikut berbesar hati bahwa kedatangannya Raraulan agaknya mempunyai pengaruh yang baik atas Raras. Tetapi bukan saja Raraulan yang membuat Raras sedikit cerah. Ternyata kehadiran orang-orang yang telah menyelamatkannya itu memberikan perasaan tenang kepadanya. Di luar kehendaknya Raras telah mengagumi anak-anak muda yang bersikap jantan sebaya mana gelagah putih dan sabung sari. Kekaguman itu seakan-akan telah mendorongnya untuk lebih memperhatikan anak-anak muda itu, sadar atau tidak sadar. Lebih-lebih anak muda yang telah melindunginya di Tegalwuru. Dan Raras pun tahu anak muda itu bernama sabung sari. Tetapi pertemuan itu pun akhirnya sampai kebatasnya. Setelah cukup lama Raraulan berada di rumah Raras, maka ia pun akhirnya telah minta diri pula bersama-sama dengan Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari. Dalam pada itu maka Gelagah Putih dan Sabung Sari harus segera memberi laporan tentang bajang bertangan baja itu kepada Agung Sedayu, sedangkan Agung Sedayu akan melaporkannya kepada Ki Mirayuda. Sepeninggal keempat tamu itu, maka Raras pun kembali ke dalam biliknya dengan wajah murung. Meskipun demikian gadis itu memang nampak menjadi agak tenang. Agaknya berita tentang bajang bertangan baja yang akan meninggalkan Mataram itu memang berpengaruh atas ketenangan perasaannya. Tetapi di sisi lain, Ki Rangga dan Nyirangga memang merasa agak heran, dari mana Raras mengetahui banyak hal tentang Raden Teja Prabawa yang dianggapnya kurang jantan itu. Ketika Raras sudah berada di biliknya, maka Ki Rangga dan Nyirangga pun telah mengikutinya pula. Bahkan keduanya pun kemudian duduk pula di amben panjang di sebelah pembaringan Raras. Ternyata Nyirangga tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan kepada anak gadisnya, dari mana ia mengetahui atau kenapa ia menganggap bahwa Teja Prabawa tidak bersifat sebagai laki-laki jantan, meskipun Nyirangga tidak ingin menanyakan sikap Raras terhadap anak muda itu. Karena itu, maka katanya, Raras, sikapmu akhir-akhir ini terhadap Raden Teja Prabawa agak berubah. Dari mana kau tahu atau mendengar bahwa sikap Raden Teja Prabawa telah mengecewakanmu sebagaimana kau katakan tanda tanya? Raras menarik nafas dalam-dalam. Dengan agak ragu ia menjawab, Bukankah aku mengenalnya dengan baik, Ibu? Selama aku menjadi kawannya yang terdekat, maka aku semakin mengenali sifat-sifatnya. Semakin lama aku justru semakin kecewa. Raden Teja Prabawa memang tidak menunjukkan sifat seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Ia selalu mencoba untuk menghindarkan diri dari beban kewajibannya dan setiap terjadi kesalahan ia selalu berusaha mencari sasaran untuk menimpakan kesalahan itu. Bahkan kadang-kadang jika hal itu terjadi di antara kami, akulah yang selalu harus mempertanggung jawabkannya. Bahkan ketika aku diambil orang kerdil itu, Teja Prabawa tidak berusaha membebaskan aku, tetapi mencoba membujuk adiknya untuk bersedia menjadi taruan. Siapakah yang mengatakan kepadamu, bahwa ketika kau berada di tangan orang kerdil itu Teja Prabawa tidak berbuat sesuatu kecuali membujuk adiknya bertanya kirangga. Jawab Raras benar-benar mengejutkan kirangga dan nyirangga wibawa. Dengan tidak ragu-ragu Raras menjawab, Wacana, ayah. Wacana tanda tanya ayahnya dengan dahi yang berkerut, jadi Wacana yang berkata kepadamu, bahwa Teja Prabawa adalah orang laki-laki cengeng dan tidak bertanggung jawab. Terutama ketika kau di tangan orang kerdil itu. Ya, jawab Raras dengan pasti, Wacana menjadi tidak telaten dengan sikap Raden Teja Prabawa. Ia sudah merintis satu langkah tertentu. Namun ternyata kilurah. Agung Sedayu dengan kakang gelagah putih dan kakang sabung sari telah mendahuluinya. Kirangga mengangguk-angguk. Tetapi bahwa Wacana telah menyampaikan hal itu kepada Raras telah menjadikan kedua orang tuanya menjadi gelisah. Sebuah pertanyaan telah menggelitik keduanya, apakah maksud Wacana sebenarnya dengan mengatakan hal itu kepada Raras? Buklankah Wacana ikut mengantar Teja Prabawa ke tanah Perdikan Menoreh? Atau Wacana juga merasa kecewa melihat sikap Raden Teja Prabawa sebagai orang laki-laki. Tetapi baik Kirangga atau Nyirangga tidak bertanya lebih lanjut. Mereka masih harus menunggu Raras benar-benar menjadi tenang. Namun dalam pada itu, ternyata Raras telah digelisahkan oleh persoalan yang lain. Kepergian Bajang bertangan baja dari Mataram, meskipun hal itu masih belum pasti membuat Raras agak menjadi tenang. Tetapi kekecewaan terhadap Raden Teja Prabawa justru telah membuat gelisah pula. Lebih dari itu, di luar kehendaknya ia telah mengagumi orang yang telah menyelamatkannya. Meskipun setiap kali Raras berusaha untuk menjelaskan kepada diri sendiri, bahwa perasaan itu timbul karena merasa berhutang budi. Kepada diri sendiri Raras mencoba bersungguh-sungguh untuk meyakinkan. Beberapa saat kemudian Makakirangga pun berkata, Sudahlah, beristirahatlah Raras, agar kau segera benar-benar menjadi sehat kembali. Biarlah ibumu yang mengawanimu di sini. Raras mengangguk kecil, sementara ibunya berkata, Berbaringlah dan tidurlah. Ketika ayahnya keluar dari bilik itu, maka Raras pun berbaring sambil berkata, Bukankah ibu tidak akan pergi tanda tanya? Tidak, jawab ibunya, aku akan menungguimu. Karena itu tidurlah. Kau tentu merasa lebih tenang sekarang, karena orang kerdil itu berniat untuk meninggalkan Mataram. Meskipun demikian biarlah para prajurit tetap berjaga-jaga untuk beberapa hari. Baru setelah dapat diyakinkan bahwa bajang bertangan baja itu benar-benar tidak ada di Mataram, maka penjagaan dapat ditiadakan. Raras mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian telah membaringkan dirinya meskipun matanya tidak terpejam, sementara ibunya duduk di sebuah amben panjang bersandar di dinding. Seperti Raras, ternyata angan-angan Nyirangga juga-juga menerawang jauh menelusuri jalan kehidupan anak gadisnya di hari-hari yang lewat atau di masa mendatang. Dalam pada itu, Raraulan, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari menyusuri jalan kota menuju ke rumah Raraulan. Di sepanjang jalan mereka masih berbicara tentang Raras yang menjadi semakin baik. Tetapi pembicaraan mereka terutama Raraulan, tidak luput dari sikap Raras terhadap kakaknya Teja Prabawa. Tetapi bukan salah Raras, desis Raraulan, kakang Mas Teja Prabawa memang kurang bertanggung jawab. Bahkan aku pernah berkata kepada ayah, seandainya kakang Mas Teja Prabawa itu bukan kakakku. Tetapi seorang anak muda yang melamarku, maka aku akan berpikir berulang kali untuk menerimanya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam, satu pertanda yang kurang baik bagi hubungan antara Raras dan Raden Teja Prabawa. Peristiwa pahit yang harus dialami Raras merupakan dorongan yang sangat kuat bagi Raras untuk menilai anak muda yang belum akrab dengan dirinya itu. Sementara itu, ternyata jantung Sabung Sari terasa bergejolak di dadanya. Ia sendiri tidak tahu perasaan apakah yang mencekamnya waktu itu. Ia sama sekali tidak berniat untuk menjadi orang kedua di hati Raras disampaing Teja Prabawa. Apalagi sebelumnya hubungan antara Raras dan Teja Prabawa seakan-akan telah diketahui oleh orang tua dari kedua delah pihak. Karena itu, maka Sabung Sari sudah berniat untuk menyingkir dari gadis hubungan keduanya. Tetapi sejak ia melihat Raras di rumahnya setelah peristiwa di Tegal Waru itu terjadi, maka wajah itu selalu membayang. Sebelumnya Sabung Sari tidak pernah membayangkan wajah seorang gadis meskipun umurnya sudah lewat batas dewasa. Selama ia berada di Jatianom, maka seluruh waktunya dicurahkannya pada tugasnya serta ulahkan huragan. Rasa-rasanya beban yang harus ditanggungnya untuk menembus sikap lahir dan batinya yang sebelumnya diwarnai oleh kekelaman tidak juga kunjung berakhir. Baru setelah dituntun oleh Agung Sedayu ia berhasil membebaskan diri dari hambatan-hambatan di dalam dirinya, maka rasa-rasanya di dada mereka menjadi lapang. Sehingga dengan demikian ia dapat melepaskan diri dari himpitan perasaan yang bersalah yang terus-menerus mengejarnya meskipun dengan sadar hal itu sudah ditinggalkannya dan dengan sadar pula ia telah menempuh jalan kehidupan yang lain sejak ia bertemu dengan Agung Sedayu. Setelah beberapa saat berselang dan setelah hambatan yang ada di dalam dirinya dapat disingkirkannya, maka tiba-tiba hatinya telah disentuh oleh kelembutan wajah seorang gadis yang justru baru saja mengalami malapetaka yang hampir saja merampas seluruh masa depannya. Meskipun demikian Sabung Sari masih tetap berpegang pada penalarannya. Raras adalah kawan Akrapra dan Teja Prabawa, sehingga seharusnya ia memang tidak menyentuh dan apalagi mempengaruhi hubungan itu. Karena itu, maka Sabung Sari berusaha untuk melupakan Raras dan berusaha untuk memancing pembicaraan yang lain. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ia mulai berbicara tentang bajang bertangan baja yang menyatakan diri untuk pergi dari Mataram. Kita segera menyampaikan kepada Agung Sedayu, berkata Sabung Sari. Ya, segera setelah kita tiba di rumah, jawab gelagah putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Namun ia masih berusaha untuk mempertahankan pembicaraan mereka tentang bajang bertangan baja sehingga tidak berputar kembali kepada Raras. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah sampai ke rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa. Namun ternyata, Kitu Menggung, Kilurah Beranjangan dan Agung Sedayu masih belum datang. Sementara Ki Jaya Raga pun telah berada di Serambi Gandok, duduk bersama dua orang prajurit yang bertugas di rumah itu. Dengan demikian maka gelah putih dan Sabung Sari masih harus menunggu Agung Sedayu kembali dari Kepatihan. Di Kepatihan, Agung Sedayu, Kilurah Beranjangan dan Kitu Menggung Purbaru Meksa diminta untuk memberikan kesaksian tentang tingkah laku, sikap dan perbuatan Kitu Menggung Wleda selah putih sebagai bahan untuk mengambil keputusan atas Kitu Menggung Wleda dan anak laki-lakinya, Raden Antal. Apalagi yang mereka lakukan telah menimbulkan korban jatuh di dekat susukan Kaliopak. Tidak hanya seorang tetapi beberapa orang. Justru pada saat menunggu kedata tangan Agung Sedayu pula, gelah putih sempat menilai sikap Sabung Sari. Sebenarnya beberapa kali gelah putih sempat memandang wajah Sabung Sari ketika mereka berada di rumah Kiranggawi Bawa. Namun gelah putih sama sekali tidak berani mengambil kesimpulan apapun tentang anak muda yang memang tidak terlalu mudah menunjukkan ungkapan perasaan serta sikap batinnya itu. Dalam pada itu Raden Teja Prabawa tengah gelisah menemui Rarawulan sambil bertanya, apa yang kalian lakukan di rumah Raras tanda tanya. Kami ingin melihat keadaannya, jawab Rarawulan. Aku tahu. Tetapi apa yang sudah kalian kerjakan tanda tanya desak Teja Prabawa dengan dahi berkerut. Aku tidak tahu kakang mas, jawab Rarawulan. Kalian perlakukan apa saja Raras ketika kalian ada di sana berempat tanda tanya jawab Teja Prabawa justru mulai membentak. Pertanyaanmu aneh, jawab Rarawulan. Bahkan telah timbul pula niatnya mengganggu kakaknya, kami bergantian memijit dan mengusap kepala Raras agar hatinya menjadi tenang. Kau atau Mbokayu Sekar Mirah atau siapa tanda tanya desak Teja Prabawa pula. Kami berempat aku Mbokayu, Sekar Mirah, Kakang Gelagah Putih, dan Kakang Sabung Sari. Ternyata Raras memang tenang kami tunggui berempat serta dipijit kakinya dan dibelai keningnya. Bohong, bentak Raden Teja Prabawa yang wajahnya menjadi merah. Melihat wajah kakaknya yang menjadi merah padam, maka Rarawulan justru tersenyum meskipun sebenarnya mereka menjadi kasihan juga. Karena itu, maka katanya kemudian, kenapa kau tidak pergi menengoknya kakang mas? Raras memang memerlukan seorang yang dianggapnya dapat melindunginya. Jika kau dapat menunjukkan sikap seperti itu, maka kau tentu sangat diperlukannya dalam keadaan seperti sekarang ini. Tetapi katakan, apa yang kalian lakukan? Kau belum menjawab yang sebenarnya, bentak kakaknya. Karena yang datang adalah orang-orang yang telah menyelamatkannya serta aku yang dianggap kawannya yang akrab, maka Raras menerima kami di pendapa rumahnya bersama ayah dan ibunya serta wacana. Dari pembicaraan kami waktu itu, terasa betapa Raras sangat merindukan seseorang yang dapat melindunginya dalam keadaan apapun, sahut Raraulan. Raden Teja Prabawa menundukkan kepalanya. Jantungnya berdesir keras. Kata-kata Raraulan itu bagaikan ujung semilu yang menyayat dasar hatinya yang menjadi hatinya sangat pedih. Bagaimanapun juga Raden Teja Prabawa tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia memang tidak dapat berbuat apa-apa saat Raras mengalami malapetaka selain merengek kepada ayah dan ibunya serta mencoba untuk membujuk agar adiknya itu mau menolongnya. Berbeda dengan langkah-langkah yang diambilkan oleh Agung Sedayu gelagah putih dan sabung sari. Tanpa berkata sepatah pun Raden Teja Prabawa kemudian telah melangkah meninggalkan adiknya yang termangu-mangu. Tetapi Raraulan memang tidak dapat berbuat apa-apa selain persaan kasihan yang bergejolak di dalam dadanya. Dalam pada itu, maka sampai menjelang sore Agung Sedayu, Kilurah Beranjangan dan Kitu Menggung Purbaru-Meksabaru datang. Ternyata mereka telah didengar keterangan-keterangan mereka tentang hilangnya dan dikeketemukannya kembali Raras di Tegalwaru, yang disaksikan oleh Kipatih Mandaraka sendiri. Setelah mereka beristirahat sejenak, maka gelagah putih dan sabung sari pun telah menceritakan apa yang telah terjadi. Pertemuan yang tidak disangka-sangka serta pernyataan bajang bertangan baja untuk meninggalkan Mataram. Aku mempercayainya, berkata gelagah putih. Bagaimana pendapatmu tanda tanya bertanya Agung Sedayu kepada sabung sari. Ia nampak bersungguh-sungguh. Tetapi menilik sifatnya, maka ada kemungkinan lain, bahwa ia akan tetap berada di Mataram, jawab sabung sari. Tegasnya aku memang agak ragu meskipun aku setuju dengan gelagah putih, bahwa bajang ternyata berkata apa adanya meskipun tanpa pertanggung jawaban. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Bagainya memang sulit untuk dapat begitu saja percaya kepada orang bertangan baja namun ia tidak dengan mutlak menolak pendapat gelagah putih, karena gelagah putih tentu merasa lebih baik berhati-hati daripada mereka akan yang menyesal di kemudian hari. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, Baiklah, aku akan memberi laporan kepada Ki Wirayuda. Mungkin Ki Wirayuda mempunyai pertimbangan sendiri. Karena itu, setelah istirahat beberapa saat, maka Agung Sedayu pun telah mengajak gelagah putih dan sabung sari untuk pergi menemui Ki Wirayuda di rumahnya. Ketika pernyataan bajang bertangan baja itu disampaikan kepada Ki Wirayuda, maka Ki Wirayuda pun berkata, Baiklah, untuk beberapa lama biarlah para petugas sendiri mengamati keadaan. Jika dalam waktu tertentu tidak seorang pun yang pernah melihat orang kerdil itu benar-benar telah pergi. Itu pun kita masih memperhitungkan bahwa bajang bertangan baja itu sengaja menunggu sampai pada suatu saat kita melupakan persoalan ini sehingga kita menjadi lengah karenanya. Pada saat yang demikian bajang itu akan dapat muncul dengan tugasnya yang baru yang diterimanya dari orang yang bersedia mengupahnya. Aku sependapat Ki Wirayuda, sahut Agung Sedayu, kita memang harus berhati-hati menghadapai seperti orang semacam bajang bertangan baja itu. Sementara itu, aku tentu tidak akan dapat berlama-lama berada di kota raja. Aku harus kembali ke Tanah Perdikan untuk menjalankan tugasku sebagai seorang prajurit. Baiklah, Ki Wirayuda, berkata Ki Wirayuda selanjutnya. Tetapi aku perlu peringatkan, bahwa di samping bajang bertangan baja ada orang lain yang disebut resi belahan. Tidak seorang pun yang pernah melihat orang itu di antara kita dan bahkan orang-orang dari prajurit Sandi di Mataram. Kita baru mendengar namanya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan bersama pengikut-pengikutnya. Agaknya resi belahan memang berbeda dengan bajang bertangan baja yang bekerja seorang diri. Namun di Mataram ia sempat memanfaatkan Ki Manuhara yang agaknya merasa berhutang budi kepadanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi bukannya kita sudah mendapat ancar-ancar tentang orang itu. Beberapa orang yang telah tertangkap di rumah itu menggung Purbaru Meksa dapat memberikan sedikit keterangan tentang wujud, wajah, ciri-ciri serta kira-kira umurnya. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita memang sudah mengenal ciri-cirinya. Tetapi bukankah kita belum pernah bertemu dan melihat orang yang bernama resi belahan? Mengeterapkan pengenalan kita atas ciri-ciri seorang tidak selalu tepat karena mungkin ada beberapa orang yang mempunyai ciri-ciri yang mirip. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ya, agaknya memang demikian. Mungkin aku atau Ki Wirayuda pernah berpapasan dengan orang itu. Tetapi kita tidak segera dapat mengenalnya. Atau sebaliknya orang yang kita kenali karena ciri-cirinya belum tentu orang itulah yang kita cari. Kita memang harus bertekun dan bersabar menghadapi orang-orang seperti itu. Sementara itu, kita pun belum jelas apakah sebenarnya yang mereka kehendaki. Apakah mereka ingin mendahului langkah-langkah yang diambil oleh Kang Jeng Adipati-pati, atau sekedar mencari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri, atau mereka memang mendapat tugas dari Kang Jeng Adipati. Tetapi yang terakhir itu agaknya bukan sifat Kang Jeng Adipati. Itu pun merupakan persoalan bagi kita sebagaimana persoalan untuk menemukan orangnya itu sendiri. Ki Jaya Raga yang telah mengetahui rumah yang pernah dipergunakannya kadang-kadang juga berusaha untuk mengamatinya. Tetapi Ki Jaya Raga belum menemukan sesuatu. Ya, para petugas Sandi yang pernah mendapat laporan tentang rumah yang pernah dipergunakannya itu pun belum pernah mendapat petunjuk apapun meskipun para petugas Sandi masih saja mengamatinya, berkata Ki Wirayuda sambil mengangguk-angguk. Nampaknya resi belahan tidak akan kembali lagi ke rumah itu karena ia pun mempunyai perhitungan yang sama dengan kita. Bahwa pemilik rumah itu masih saja dibiarkan. Resi belahan pun tahu bahwa itu tentu sekedar pancingan, desis agung sedayu kemudian. Nampaknya keduanya mempunyai pandangan yang sama dalam beberapa hal. Juga mengenai resi belahan, bajang bertangan baja dan hubungan antara Mataram dan Pati yang masih tetap suram. Setelah beberapa lama Agung Sedayu berada di rumah Ki Wirayuda maka Agung Sedayu pun telah minta diri. Bahkan Agung Sedayu pun telah memberitahukan bahwa ia tidak akan terlalu lama lagi berada di Mataram karena tugas-tugasnya telah menunggu di tanah perdikan menoreh. Bagaimana dengan gelagah putih dan sabung sari, bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi demikian ia berpaling kepada sabung sari, maka dengan serta merta sabung sari itu menjawab, aku dan gelagah putih diminta oleh Agung Sedayu untuk berada di tanah perdikan, meskipun hanya sementara. Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia tidak tahu apakah sebenarnya yang bergejolak di hati anak muda itu. Sehingga dengan serta merta ia menyatakan bahwa ia akan diminta untuk ikut ke tanah perdikan menoreh. Sementara itu Ki Wirayuda bertanya, bukankah anak-anak gajah liwung masih akan tetap dalam kegiatannya? Ya, jawab Agung Sedayu, bahkan gelagah putih dan sabung sari pun akan segera bergabung dengan mereka kembali. Baru kemudian setelah persoalan bajang bertangan baja itu benar-benar selesai, serta tidak ada persoalan baru yang ditimbulkan oleh resi belahan, maka keberadaan gajah liwung akan dapat ditinjau kembali. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, untuk sementara aku masih memerlukan bantuan mereka. Ternyata ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh para prajurit sandi tetapi dapat dilakukan oleh kelompok gajah liwung. Ya, dan mereka akan melakukannya dengan senang hati, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah kembali bersama gelagah putih dan sabung sari. Mereka menyusuri jalan-jalan kota raja yang mulai redup karena matahari telah menjadi suram di bibir langit sebelah barat. Warna-warna senja telah membayang di langit. Mega yang mengalir tinggi di atas kota Mataram nampak menjadi kemerah-merahan karena sinar matahari senja. Beberapa saat kemudian maka mereka pun sampai di rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa. Namun demikian mereka duduk di pendapa maka Kitu Menggung. Yang duduk bersama mereka telah memberitahukan bahwa besok mereka dipanggil sekali lagi oleh Kipatih Mandaraka. Bukan hanya kami bertiga, tetapi kami diminta datang bersama Kiranggawi Bawa dan Kiranggawi Ramijaya, berkata Kitu Menggung Purbaru Meksa. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Besok kita menghadap lagi. Sementara itu bayarlah gelagah putih dan Sabung Sari memberitahukan kepada Kiranggawi Bawa agar mengajak Kiranggawi Ramijaya untuk menghadap Kipatih. Sabung Sari mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah tidak sebaiknya kasihgah ke rumahnya sambil berangkat ke rumah Kipatih? Jika demikian kami harus mengelilingi kota, lebih dahulu, jawab Agung Sedayu, karena itu sebaiknya kau berdua dengan gelagah putih sajalah yang pergi ke rumah Kiranggawi Bawa. Kami bertiga akan langsung menghadap Kipatih Mandaraka. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mengelak lagi. Sementara itu Raden Teja Prabawa menjadi semakin burung. Kadang-kadang anak muda itu sulit untuk diajak berkumpul bersama keluarganya. Bahkan saat makan sekalipun. Keadaan itu tidak luput dari perhatian kedua orang tuanya. Sehingga keduanya telah memanggil Raraulan untuk berbicara khusus mengenai anak muda itu. Apakah kau mengetahui, setidak-tidaknya dapat menduga, apakah sebabnya kakakmu menjadi murung bertanya ibunya? Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menceritakan sikap Raras terhadap kakaknya. Agaknya Raras merasa kecewa terhadap kakang Mas Teja Prabawa. Agaknya Raras merasa bahwa kakang Mas Teja Prabawa tidak akan dapat melindunginya, sehingga Raras tidak akan mendapat ketenangan di sampingnya. Apakah ia mengatakan hal itu kepadamu bertanya ayahnya? Raras memang tidak berterus terang. Tetapi keluhan-keluhannya menyiratkan perasaannya itu, jawab Raraulan. Kitu menggung purbaru meksa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang merasa kasihan kepada Teja Prabawa. Tetapi aku tidak dapat menyalahkan Raras. Meskipun Raras dan Teja Prabawa sebelumnya pernah berhubungan dan bahkan nampak akrab, tetapi goncangan perasaan Raras itu memang mungkin merubah sikapnya. Ia sadar bahwa sebagian dari mimpinya akan tertinggal jika ia terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Karena itu, maka Raras telah menilai kembali angan-angannya yang menerawang ke masa depannya. Tetapi dengan demikian, hati Teja Prabawa akan dapat menjadi patah, desis nyitu menggung purbaru meksa. Ada dua kemungkinan, nyai, sahut ki tumenggung, hatinya hancur dan anak itu menjadi semakin kehilangan kemauannya untuk hidup atau ia akan bangkit dan menjadi anak muda yang tegar menghadapi masa-masa depan yang sulit. Mudah-mudahan kita dapat membantunya, setidak-tidaknya memberikan arah perjalanan hidupnya mendatang. Nyitu menggung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia dapat mengerti kata-kata suaminya. Bahkan Raraulam pun kemudian berkata, kakang Mas Teja Prabawa harus merubah sikapnya. Pribadinya harus berkembang jika ia dapat menjadi seorang laki-laki sejati. Memang tidak semua orang harus memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi ia dapat menunjukkan sikap sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam keterbatasannya. Seandainya Raras menarik diri dari hubungannya dengan Teja Prabawa pun dapat kita mengerti, berkata Kitu Menggung kemudian, karena ia merasa bahwa hidupnya kemudian tidak akan mendapat perlindungan dari laki-laki yang diharapkannya. Apakah kita tidak dapat membantu? Kitu Menggung bertanya Nyitu Menggung. Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Nyui, kita baru saja mendapat pengalaman yang berharga. Bagaimana Kitu Menggung weda selap putih memanjakan anak laki-lakinya? Akibatnya justru sangat buruk bukan saja bagi Raden Antal, tetapi juga bagi seluruh keluarganya. Tentu kita tidak akan mengambil jalan sebagaimana dilakukan oleh Kitu Menggung weda, jawab Nyi. Tumenggung, persoalannya pun berbeda. Waktu itu Hulan memang menolak Raden Antal sejak semula. Tetapi tidak dengan Raras. Ia sudah menerima Teja Prabawa sebelumnya, ia hanya merasa kecewa setelah malapetaka itu terjadi atas dirinya. Jika Teja Prabawa kemudian dapat meyakinkan bahwa ia pun dapat melindungi Raras di kemudian hari, maka agaknya Raras akan berpikir ulang. Kemungkinan Teja Prabawa dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang laki-laki itulah yang sulit baginya. Aku pun sudah dapat memperhitungkan bahwa untuk dapat merubah pribadinya. Teja Prabawa memerlukan waktu yang panjang. Jadi bagaimana menurut pendapat Kitu Menggung jika dugaan Wulan tentang sikap Raras itu benar bertanya Nyi Tumenggung. Biarlah Teja Prabawa mendapat pengalaman yang sangat berharga bagi masa depannya yang masih panjang. Tetapi bagaimana jika Teja Prabawa karena itu justru kehilangan gairah hidupnya bertanya Nyi Tumenggung pula. Itulah yang harus kita lakukan. Teja Prabawa harus kita arahkan agar ia menemukan satu sikap yang sebaliknya. Ia harus bangkit dan menempuh hidupnya mendatang dengan dada tengadah. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang ibu ia benar-benar merasa kasihan kepada Teja Prabawa. Tetapi sebagai seorang perempuan ia pun dapat mengerti sikap Raras seandainya apa yang dikatakan oleh Rara Wulan itu benar. Sudahlah, berkata Kitu Menggung kemudian, bagaimanapun juga kita akan berdoa bagi Teja Prabawa apapun yang akan dihadapinya. Tetapi ia tidak boleh kehilangan akal sebagaimana Raden Antal dan Ayahnya. Tetapi ia pun tidak boleh kehilangan geirah hidupnya. Setiap antukan batu di kakinya hendaknya menjadi pengalaman bagi perjalanannya yang masih sangat panjang itu. Nyi Tumenggung hanya dapat mengangkuk kecil, sementara Rara Wulan menundukkan kepalanya. Bagi kedua orang tuanya, gadis bungsu itu justru bersikap lebih dewasa dari kakaknya, seorang laki-laki. Sementara itu, di rumah Kirangga Wibawa, Raras nampak menjadi semakin baik. Namun Kirangga dan Nyirangga justru mulai mengamati tingkah laku wacana. Bagi mereka berdua sebelumnya wacana dianggapnya sebagai kakak sendiri bagi Raras. Tetapi setelah keduanya mendengar dari Raras, bagaimana wacana berpendapat tentang Raden Teja Prabawa, keduanya justru mulai tertarik untuk memperhatikannya. Semula mereka mengira bahwa sikap wacana itu sekedar menunjukkan kekecewaannya kepada Raden Teja Prabawa. Tetapi agaknya ada persoalan lain yang tersembunyi pada sikapnya itu. Meskipun wacana bersedia mengantar Teja Prabawa ke tanah perdikan menoreh, serta membantunya dalam beberapa hal, namun di mata kedua orang tua Raras, nampak bahwa wacana bukan sekedar kakak sepupu bagi Raras. Sebenarnya bahwa wacanalah yang telah memberitahukan dan bahkan memengaruhi jalan pikiran Raras, bahwa Teja Prabawa bukan seorang laki-laki yang dapat bertanggung jawab. Dalam pembicaraan-pembicaraan dengan ayah dan ibunya, Raras terpancing untuk mengatakan bahwa pendapat wacana tentang Teja Prabawa itu sudah dikatakannya sejak sebelum peristiwa di Tegalwulu itu terjadi. Hatiku telah dikecewakan oleh kakang Mas Teja Prabawa sejak sebelum aku mengalami malapetaka itu. Namun aku mencoba untuk bertahan, meskipun kakang wacana juga mengatakan bahwa Raden Teja Prabawa bukan sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Tetapi ternyata akhirnya aku harus melihat kenyataan itu. Dalam kesempatan Kirangga Wibawa dan Nyirangga duduk hanya berdua, mereka mulai membicarakan sikap wacana. Wacana memang sepupu Raras, berkata Kirangga, tetapi ia seorang laki-laki muda, sementara Raras adalah seorang gadis yang tumbuh dewasa. Aku juga mulai memperhatikan bagaimana wacana memperhatikan Raras. Bagaimana wacana bersikap terhadap Raras, sahut Nyirangga. Mudah-mudahan dugaan kita salah, berkata Kirangga. Tentu saja kita tidak akan dapat bertanya langsung kepada wacana, karena dengan demikian, kita akan dapat menyinggung perasaannya. Apalagi jika hal itu sama sekali tidak ada di angan-angannya, berkata Nyirangga kemudian. Keduanya memang mengalami kesulitan menanggapi sikap wacana. Namun satu hal yang mereka yakini, apapun perasaan yang tersimpan di dalam hati anak muda itu, namun anak muda itu tidak akan melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan tatanan kehidupan, karena mereka yakin bahwa wacana bukan seorang anak muda yang liar. Sementara itu, sikap Raras sendiri terhadap wacana memang tidak ada bedanya sebagaimana sikap seorang adik kepada kakaknya. Bahkan kadang-kadang agak manja. Tetapi justru karena itu maka perhatian wacana terhadap Raras menjadi berlebih-lebihan. Bahkan menurut pengamatan kedua orang tua Raras, sikap wacana memang telah bergeser bukan saja sikap seorang kakak terhadap adiknya, tetapi sudah mulai diwarnai dengan sikap seorang anak muda kepada seorang gadis. Namun baik Kirangga maupun Nyirangga sama sekali tidak merubah sikap mereka kepada wacana. Meskipun beban mereka semakin terasa bertambah. Sikap Raras yang mulai menjauhi Ra dan Teja Prabawa itu sudah membuat Kirangga dan Nyirangga gelisah. Apalagi kemudian tumbuh persoalan baru. Sikap wacana kepada Raras. Rasa-rasanya memang ada kesengajaan bahwa wacana ingin merenggangkan hubungan antara Raras dan Teja Prabawa. Apalagi karena Teja Prabawa sendiri memang mempunyai kelemahan yang pantas disesali. Terutama bagi Raras yang jika hubungannya dengan Raden Teja Prabawa diteruskan, maka ia akan menggantungkan dirinya kepada anak muda itu. Demikianlah, dalam kegelisahan yang masih diendapkan di dasar jantung kedua orang tua Raras itu terkejut, bahwa di hari berikutnya sementara matahari baru saja terbit, gelagah putih dan sabung sari telah datang ke rumahnya. Keterkejutan Kirangga dan Nyirangga itu dilengkapi pula dengan sikap Raras. Demikian niat tahu bahwa yang datang itu gelagah putih dan sabung sari, maka ia pun segera berbenah diri. Tanpa diminta ia berkata kepada ibunya, apakah aku boleh ikut menemui mereka? Ibunya memang menjadi haran. Namun sebelum ia bertanya Raras telah berkata, Ibu, aku merasa tenang jika aku berada di antara mereka. Bukankah keduanya dan Kelurah Agung Sedayu itulah yang menyelamatkan aku? Ibunya memang tidak dapat mencegahnya. Karena itu maka katanya, baiklah, marilah. Namun demikian mereka keluar dari dalam biliknya, Wacana dengan tergesa-gesa mendekati mereka sambil bertanya, Kawakan kemana, Raras? Aku ingin menemui mereka, jawab Raras. Paman sudah ada di pendapa, berkata Wacana. Ya, sahut Raras, aku akan menemani ayah dan ibu menerima mereka. Bukankah mereka orang-orang yang telah menyelamatkan aku ketika aku mendapat malapetaka? Tetapi sebaiknya kau beristirahat saja. Marilah, aku temani kau di dalam bilikmu, ajak Wacana. Tidak. Aku akan menemui mereka, jawab Raras. Itu kurang pantas bagimu Raras, desis Wacana. Raras memandang Wacana dengan heran. Sambil berpaling kepada ibunya ia bertanya, Apakah benar kurang pantas bagiku menemui orang-orang yang telah menolongku, ibu? Ibunya tersenyum sambil menjawab, Marilah, bersama ibu. Lalu katanya pada Wacana, Biarlah aku mengantarkannya. Wacana. Bukankah di pendapa ada pamanmu pula tanda tanya? Wacana temangu-mangu sejenak. Namun ia tidak dapat mencegah lagi. Apalagi Raras menuju ke pendapa bersama ibunya. Karena itu, justru Wacanalah yang ikut bersama Raras dan ibunya ke pendapa menemui gelagah putih dan sabung sari. Demikian Raras duduk di pendapa, maka jantung sabung sari menjadi berdebar-debar. Raras pun merasa heran akan perasaannya sendiri. Jantungnya merasa berdesir tajam ketika ia melihat anak muda yang telah dengan langsung menolongnya di Tegalwaru. Bagaimana anak muda itu dengan tegar dan berani menghadapi orang-orang yang ingin menangkapnya kembali? Bahkan Raden Antal dan Kitu menggung Weda selah putih sendiri. Meskipun agak sendat ternyata Raras juga mengucapkan selamat datang kepada kedua tamunya. Wajahnya terasa agak panas, namun dipaksanya juga untuk mengucapkannya. Dalam pada itu Kirangga Wibawa pun kemudian telah memberitahukan kepada Nyirangga, Wacana dan Raras bahwa kedua orang tamu itu telah menyampaikan pesan, agar Kirangga Wibawa bersama Kirangga Wiramijaya menghadap Kipatih Mandaraka untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Kitu menggung Weda selah putih yang telah mengambil Raras sebagai upaya untuk mendapatkan Raraulan. Aku akan menghadap sekarang juga, berkata Kirangga Wibawa. Aku akan singgah sebentar di rumah Rangga Wiramijaya dan membawanya menghadap. Mudah-mudahan ia belum pergi ke tempat tugasnya sehingga aku harus menyusulnya. Apakah Kirangga akan pergi untuk waktu yang panjang? Tanda tanya bertanya Nyirangga. Aku belum tahu, jawab Kirangga. Sementara itu gelagah putih berkata, kemarin kakang Agung Sedayu memerlukan waktu yang agak lama dikepatihan, Kirangga Wibawa mengganggu-anggu. Katanya, tergantung pada persoalan yang akan Adi bicarakan. Tetapi mungkin juga memerlukan waktu yang agak lama sebagaimana kilurah kemarin, lalu katanya pula, tetapi para prajurit itu masih ada di sini. Wacana juga ada di rumah. Bahkan jika tidak ada keperluan apapun juga, anggar gelagah putih dan anggar sabung sari dapat duduk di sini beberapa lama. Gelagah putih dan sabung sari saling berpandangan sejenak. Namun wacanalah yang kemudian menyahut, sokurlah jika berdua mereka dapat menemani aku di sini. Tetapi jika keduanya mempunyai keperluan lain, aku dapat menunggui raras bersama para prajurit yang bertugas di sini. Bukankah mereka memang ditugaskan untuk menjaga raras? Kirangga Wibawa mengangguk-angguk kecil. Namun sikap wacana itu telah melengkapi bahan pemikiran Kirangga tentang anak muda itu, meskipun Kirangga itu masih belum sampai pada batas kecemasan tentang hubungan antara wacana dan raras. Tetapi Kirangga masih saja menjawab, Baiklah, sekarang yayarlah aku berangkat lebih dahulu. Angger gelagah putih dan anggar sabung sari aku persilahkan tinggal. Jika anggar berdua nanti akan meninggalkan tempat ini, biarlah wacana dan para prajurit itu menjaga raras. Apalagi bajang bertangan baja itu telah berniat meninggalkan Mataram. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian datang memberitahukan pesan dari kepatian itu. Sejenak kemudian, Maka Kirangga Wibawa pun telah keluar dari regol halaman rumahnya menuju ke rumah Kirangga Wiramijaya untuk bersama-sama pergi ke kepatian. Mereka pun tahu bahwa yang ada di kepatian adalah Kitu Menggung Purbaru Meksa, Kilurah Beranjangan dan Kilurah Agung Sedayu. Sementara Kirangga pergi, Maka gelagah putih dan sabung sari masih tinggal di rumah Kirangga. Di pendapannya rangga masih menemani raras menemui kedua orang yang telah menyelamatkannya itu. Bahkan semakin lama maka sikap wajar raras telah mulai nampak. Ia memang seorang gadis yang ramah dan bahkan sedikit manja. Namun ternyata wacana nampak tidak begitu senang melihat sikap raras yang semakin banyak berbicara dengan gelagah putih dan sabung sari. Tetapi wacana tidak dapat mencegahnya, justru karena Nyirangga juga ada bersama mereka. Jika Nyirangga saja tidak berkeberatan, maka wacana tidak akan dapat menyatakan keberatannya. Tetapi justru karena sikap raras, maka rasa-rasanya sabung sari tidak ingin segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan gelagah putih tidak ingin membuat kawannya itu menjadi kecewa. Meskipun demikian, gelagah putih justru mulai memikirkan sikap sabung sari itu. Sementara ia tahu bahwa raras telah berhubungan dengan Raden Teja Prabawa. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Raras bahkan telah mengajukan pertanyaan yang menurut telinga wacana selalu diulang-ulang. Peristiwa yang terjadi di dekat susukan kali opak itu sudah diketahuinya dengan jelas. Tetapi raras masih saja bertanya bagaimana sabung sari dapat melakukannya. Dari pembicaraan itu tersirat kebanggaan raras atas keberhasilan sabung sari yang telah menyelamatkannya. Tetapi ternyata bahwa gelagah putih dan sabung sari tidak terlalu lama berada di rumah Kirangga Wibawa. Beberapa saat kemudian sepeninggal Kirangga, keduanya telah minta diri untuk kembali ke rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa. Namun sebelum keduanya meninggalkan tempat itu, raras telah berpesan, Ajaklah Wulan sering datang kemari. Ia adalah satu-satunya sahabatku yang datang kepadaku dalam segala keadaan. Selain Wulan belum pernah ada kawanku yang lain yang sudi datang kepadaku. Mereka bukannya tidak mau datang menengok muraras, selah ibunya, tetapi mungkin mereka tidak mempunyai keberanian sebagaimana anggerara Wulan. Karena itu mereka masih belum berani datang kemari. Apalagi di sini masih nampak dijaga oleh para prajurit. Raras tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Demikianlah, maka sejenak kemudian, gelagah putih dan sabung sari telah meninggalkan rumah Kirangga Wibawa. Kembali gelagah putih merasakan sesuatu yang lain pada sabung sari. Anak muda itu justru lebih banyak merenung daripada berbicara dengannya. Tetapi gelagah putih masih menahan diri untuk tidak bertanya sesuatu kepada sabung sari. Meskipun di dalam hati gelagah putih mulai memikirkan kemungkinan bahwa sabung sari telah tertarik kepada Raras. Bahkan bukan hanya sabung sari yang telah tertarik kepada gadis yang pernah ditolongnya itu, agaknya Raras pun menjadi kagum atas kelebihan sabung sari. Tetapi bagaimana dengan Raden Teja Prabawa pertanyaan itu telah mengganggu perasaan gelagah putih? Dalam pada itu, perasaan Wacana pun semakin terguncang karenanya. Ia melihat sikap Raras yang semakin menggelisahkan. Wacana memang tidak dapat mengingkari perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa Raras adalah adik sepupunya. Tetapi sebagai seorang anak muda, maka Raras baginya adalah seorang gadis yang cantik. Bahkan Wacana merasa bahwa tidak semestinya bahwa Raras kelak menjadi istri Raden Teja Prabawa yang tidak akan dapat melindunginya. Dan itu pun kemudian telah ternyata bahwa Raden Teja Prabawa tidak mampu berbuat apa-apa ketika Raras hilang. Wacana memang merasa kecewa bahwa orang lainlah yang telah menyelamatkan Raras. Bukan dirinya, sehingga kebanggaan Raras justru tertujuk kepada orang lain. Perasaan Wacana menjadi semakin pahit ketika ia melihat perubahan pada diri Raras. Ia berangsur mampu mengatasi ketakutannya. Bahkan kemudian ia sudah berani berada di dalam biliknya sendiri, asal di rumah itu ada orang lain di samping para prajurit yang untuk sementara masih berjaga-jaga. Dalam pada itu, persoalan Kitu Menggung Wleda Selap Putih memang sudah berada bukan saja di tangan Kipatih Mandaraka. Tetapi hal itu telah dilaporkan kepada Panembahan Senopati sendiri. Panembahan Senopati memang menyerahkan persoalan itu kepada Kipatih Mandaraka untuk menyelesaikan bersama beberapa orang yang telah ditunjuk. Di hari berikutnya, yang menjadi pusat perhatian Agung Sedayu nampaknya telah bergeser. Ketika ia bertemu dengan Ki Wirayuda, maka Ki Wirayuda telah memberitahukan bahwa Bajang bertangan baja memang tidak pernah dijumpai lagi di Kota Raja, meskipun belum dapat diambil kesimpulan bahwa Bajang bertangan baja itu benar-benar telah pergi. Namun yang kemudian dipersoalkan oleh Ki Wirayuda adalah orang yang bernama Resi Belahan. Orang itu perlu mendapat perhatian khusus. Adalah kurang meyakinkan bahwa Resi Belahan itu begitu saja pergi meninggalkan Mataram sebagaimana Bajang bertangan baja. Mereka berada di Mataram dengan landasan kepentingan yang berbeda. Bajang adalah semata matu orang upahan. Sementara Resi Belahan, sebagaimana Ki Manuhara, tentu membawa kepentingan yang lebih berarti baginya daripada sekedar upah. Terbukti bahwa Resi Belahan tidak mau membantu Bajang bertangan baja di saat-saat terakhir. Bahkan Resi Belahan telah menyalahkan Ki Manuhara yang telah terlibat dalam pekerjaan Bajang yang sama sekali tidak tersangkut paut dengan kepentingan Ki Manuhara, berkata Ki Wirayuda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya Ki Manuhara terjerat oleh hutang budi kepada Bajang bertangan baja sehingga Ki Manuhara tidak dapat menghindari permintaan Bajang bertangan baja untuk membantunya. Ya, justru hal itu telah menyeretnya ke dalam maut, desis Ki Wirayuda. Baiklah Ki Wirayuda, berkata Agung Sedayu, jika pada saatnya aku kembali ke Tanah Perdikan, maka aku selalu bersiap untuk membantu jika tenagaku diperlukan. Sementara itu anak-anak termasuk Ki Ajar Gurawa yang menyatakan diri begabung dengan kelompok gajah liweng selalu siap memberikan bantuan jika diperlukan. Jika demikian, berkata Ki Wirayuda, apakah gelagah putih dan sabung sari dapat ditinggalkan di Mataram? Tanda tanya bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, mereka sudah menyatakan untuk ikut aku ke Tanah Perdikan. Bagaimana jika Ki Lurah menugaskan keduanya untuk tinggal di Kota Raja? Bahkan di Tanah Perdikan selain Ki Lurah Agung Sedayu sendiri ada Ki Jaya Raga dan Ki Gede serta pasukannya di samping pasukan khusus Ki Lurah Tanda tanya.